Datang ke Fenaro ini lagi, Van Rui secara alami tidak akan kembali dengan tangan kosong. Sambil bersiap mengumpulkan batu roh tingkat atas, dia tidak lupa mengingatkan Luoping untuk bergegas. Luoping memandang spirit vein setengah mil di depannya dengan senyuman di wajahnya. Mendengar suara desakan Van Rui, Luoping berkata, Tanpa izin pemiliknya, kamu menggali batu roh tingkat atas di sini tanpa izin. Bukankah itu terlalu kasar? Van Rui siap untuk mengambil tindakan, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Luoping, dia segera menolet dengan wajah bingung. Pemilik, senior, kamu bilang ada orang lain di ruang bawah tanah ini. Bagaimana ini mungkin? Bahkan master kuat dari panggung daceng tidak bisa masuk ke sini. Jika ada seseorang, kecuali seorang jenius seperti senior, maka itu pasti abadi. Tapi, makhluk abadi tidak mungkin ada di domain budidaya kita, jadi, bagaimana bisa ada orang lain di sini? Senior, apakah kamu bercanda? Van Rui merasa tidak percaya dengan kata-kata Luoping. Dia mengira Luoping sedang bercanda dengannya. Saya pikir Anda salah paham. Pemilik yang saya bicarakan bukanlah orang lain, tapi saya. Mulai sekarang, Fenaroh dengan batu roh tingkat atas ini milikku. Tidak hanya itu, aku akan mendirikan sekte di lokasi ini. Mulai sekarang, area pusat dari domain budidaya bukan lagi gurun pasir, tapi sebuah sekte yang berkembang pesat. Luoping tahu bahwa Van Rui telah salah paham, jadi dia tidak bertele-tele dan langsung menyampaikan maksudnya. Ini, senior, jadi ini yang kamu maksud dengan pemilik, pikirku. Karena spirit fein ini milik senior, maka junior ini pasti tidak bisa menggalinya dengan santai. Namun, jika senior sedang dalam mood yang baik, kamu tidak keberatan jika aku menggalinya sedikit, kan? Setelah beberapa saat terkejut, Van Rui memahami arti kata-kata Luoping. Namun, untuk mendapatkan beberapa batu roh tingkat atas, dia tidak keberatan memperjuangkannya lagi. Mungkin Luoping akan benar-benar membiarkannya menggali jika suasana hatinya sedang baik. Jika kamu ingin menggali batu roh kelas atas, tidak apa-apa. Selama kamu bersedia bergabung dengan sekte yang akan aku dirikan, aku tidak akan menghentikanmu. Selanjutnya, jika kamu ingin memasuki sisa-sisa era kuno, aku juga bisa memberimu tempat. Itu semua tergantung apakah kamu bersedia menerimanya atau tidak. Saat ini, Luoping mulai merekrut anggota untuk sekte yang akan dia dirikan. Apalagi dia mengambil kuota reruntuhan kuno sebagai umpan. Kuota untuk reruntuhan kuno, senior, apakah yang kamu katakan itu benar? Van Rui menelan ludahnya dan bertanya dengan tidak percaya. Sebelumnya, dia tertidur lelap, jadi dia tidak tahu tentang percakapan antara So Chan Zi dan Luoping. Ia juga tidak mengetahui kalau So Chan Zi dan lima orang lainnya sudah mendapatkan kuota. Tentu saja benar, setelah saya meninggalkan tempat ini, saya akan segera mengumumkan kepada seluruh alam budidaya bahwa saya akan mendirikan sekte di sini. Jika Anda bersedia bergabung sekarang, Anda akan dianggap sebagai anggota sekte angkatan pertama. So Chan Zi dan yang lainnya sudah mendapatkan kuota. Setelah kamu bergabung, kamu akan berada di sekte yang sama dengan mereka. Mereka tidak akan menemukan masalah denganmu di masa depan. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan kuota untuk sisa-sisa era kuno dan menggali batu roh kelas atas. Kamu tidak akan kalah. Yang diinginkan Luoping adalah kemampuan Fan Rui untuk menemukan harta karun. Tepatnya, itu adalah kemampuan Fan Rui sebagai tikus pencari harta karun. Inilah sebabnya dia sangat mendesak Fan Rui untuk bergabung dengan sekte yang akan dia dirikan. Dengan orang yang pandai menemukan harta karun di sisinya, dia bisa dianggap sebagai penolong yang sangat kuat. Setelah mendengarkan analisis Luoping, Fan Rui merasa itu sangat masuk akal. Dia benar-benar tergoda dengan kondisi yang disebutkan Luoping. Jika dia bergabung dengan sekte yang akan didirikan Luoping, dia akan bisa mendapatkan kuota untuk sisa-sisa era kuno dan menggali batu roh kelas atas. Ini merupakan kesempatan yang sangat langka. Itu juga bisa menyelesaikan dendam antara dia dan Sou Chan Zi dan yang lainnya. Ini sangat baik. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator tahap jiwa primordial tahap awal. Dia harus khawatir akan diburu oleh enam ahli tahap umur sepanjang hari. Kehidupan seperti ini jelas tidak mudah. Yah, karena senior sangat menghargai saya, tentu saja saya tidak akan mengecewakan niat baik senior. Saya bersedia bergabung dengan sekte yang akan didirikan oleh senior. Setelah berpikir sejenak, Fan Rui berkata dengan tegas. Baiklah, aku akan memberimu waktu senilai dua batang dupa. Berapa banyak batu roh kelas atas yang bisa kamu gali akan bergantung pada kemampuanmu? Luo Ping berkata pada Fan Rui. Karena batu roh kelas atas sangat keras, sangat sulit untuk menggalinya. Meskipun pembulu darah roh di depannya tidak bisa dibandingkan dengan pembulu darah roh yang menentang surga di gerbang Suantian Luo Ping, tidak mudah untuk menggalinya. Karena Fan Rui memiliki tikus pencari harta karun, dia telah menyiapkan seperangkat alat pencari harta karun, termasuk sekop yang dapat digunakan untuk menggali batu roh kelas atas. Pada saat ini, ketika Fan Rui mendengar bahwa Luo Ping memberinya waktu senilai dua batang dupa, meskipun dia merasa itu agak singkat, dia tidak menawar. Sebaliknya, dia segera mengambil sekop dan bergegas ke lokasi urat roh. Di gurun, para kultifator yang telah menunggu di dekatnya berkumpul dan melihat ke tengah gurun. Aneh, kenapa kekuatan api di gurun semuanya hilang? Apa terjadi sesuatu di area tengah gurun? Konon api di gurun pasir sudah ada selama puluhan juta tahun. Bagaimana bisa tiba-tiba menghilang? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Immortal Luo Ping? Saya pikir itu sangat mungkin. Bagaimanapun, apinya menghilang setelah Immortal Luo Ping memasuki area tengah gurun. Saya hanya tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Siapa yang peduli, sekarang apinya sudah hilang, artinya kita bisa memasuki area tengah gurun. Konon reruntuhan kuil dewa api ada di sana. Ada harta dan warisan yang tak terhitung jumlahnya di sana. Kita bisa, jangan lewatkan kesempatan ini. Ya, ya, ya. Ayo cepat. Mungkin kita bisa mendapatkan warisan dan harta karun serta segera meningkatkan budidaya kita. Tidak akan sulit bagi kita untuk melampaui kesengsaraan di masa depan. Orang-orang ini berspekulasi tentang perubahan di gurun pasir. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana apinya menghilang, hal itu sangat bermanfaat bagi mereka. Karena apinya menghilang, mereka bisa memasuki area tengah gurun. Mungkin mereka bisa mendapatkan warisan dan harta karun kuil dewa api. Berpikir bahwa mereka dapat dengan cepat meningkatkan budidaya mereka setelah mendapatkan ini, orang-orang ini tidak sabar untuk terbang ke daerah tengah gurun. Setelah terbang beberapa saat, ketika mereka hendak mencapai area tengah gurun, tiba-tiba dua sosok terbang keluar dari area tengah gurun dan dengan cepat tiba di depan semua orang. Oh, kebetulan sekali. Mungkinkah semua orang ada di sini untuk menyambutku? Luo Ping berkata kepada orang-orang di seberang. Meskipun Luo Ping tampak bercanda, orang-orang di seberang merasakan ketidakpuasan dalam nada bicara Luo Ping. Luo Ping yang abadi menebak dengan benar. Kami melihatmu memasuki area tengah gurun dan khawatir kamu akan menghadapi bahaya. Kami tidak berani pergi dan ingin menunggumu keluar dengan selamat. Kami baru saja mengetahui bahwa api di sini telah menghilang. Itu sebabnya kami memiliki keberanian untuk memasuki area tengah gurun untuk melihat apakah imortal Luo Ping dalam bahaya. Saya tidak menyangka Anda akan selamat. Sungguh berharga untuk berbahagia. Salah satu penggarap tahap jiwa baru lahir berkata sambil tersenyum. Tingkat sanjungan dan omong kosongnya tidak di bawah Fan Rui. Dia sebenarnya mengatakan bahwa tindakan mereka sepenuhnya karena pertimbangan Luo Ping. Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih atas perhatianmu. Sekarang aku sudah keluar dengan selamat. Kalian semua bisa kembali. Luo Ping secara alami mengetahui niat sebenarnya dari orang-orang ini, tetapi dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia langsung mengingatkan semua orang untuk pergi. Semua orang ragu-ragu. Tujuan mereka adalah memasuki area tengah gurun. Bagaimana mereka bisa pergi dengan mudah? Itu, Luo Ping abadi, kami selalu ingin tahu tentang seperti apa area tengah gurun itu. Karena kekuatan api di sini telah menghilang, kami semua ingin pergi dan melihatnya. Jika imortal Luo Ping sedang terburu-buru untuk pergi, jangan khawatirkan kami. Kami bisa memasuki area tengah gurun sendirian. Orang sebelumnya membuka mulutnya lagi. Menurutnya, kawasan tengah gurun itu bukan milik siapapun. Bahkan Luo Ping tidak bisa menghentikan mereka untuk pergi. Oleh karena itu, dia ingin mengusir Luo Ping secepatnya agar mereka dapat dengan lancar memasuki area tengah gurun. Namun, yang tidak mereka duga adalah area tengah gurun sudah memiliki pemilik. Mereka tidak lagi punya kesempatan untuk masuk. Sekarang gurun ini milikku, jika kamu ingin masuk dan melihat-lihat, kamu mungkin harus menunggu. Setelah saya mendirikan sekte di sini, saya akan mengundang para penggarap dari domain sejati budidaya untuk datang dan berpartisipasi dalam upacara pendirian sekte. Pada saat itu, semua orang dapat masuk dan melihat-lihat. Luo Ping dengan belak-belakan menghentikan pikiran semua orang dan memberitahu semua orang bahwa tempat ini sudah menjadi miliknya. Mendengar kata-kata Luo Ping, ekspresi semua orang berubah. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Setelah beberapa saat, mereka kembali normal. Immortal Luo Ping, apakah kamu bercanda? Kamu ingin mendirikan sekte di sini? Ini adalah tanah tandus. Bagaimana Anda bisa mendirikan sekte di sini? Di antara orang-orang di seberang, seseorang mengajukan pertanyaan. Tampaknya mereka khawatir tentang pendirian sekte Luo Ping, tetapi kenyataannya, mereka bertanya tentang situasi di sini. Bagaimanapun, orang pintar seperti Luo Ping tidak akan pernah memilih tanah tandus untuk mendirikan sekte tanpa alasan. Bahkan jika apinya telah hilang, tempat ini masih belum memiliki syarat untuk mendirikan sekte. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Ketika saatnya tiba, kamu secara alami akan mengetahuinya. Untuk saat ini, kamu harus pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena mengirimmu pergi secara pribadi. Luo Ping tidak berkata apa-apa lagi dan mulai mengusir semua orang dengan paksa. Mendengar ini, semua orang mengerti maksud kata-kata Luo Ping. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Di antara mereka, tingkat pemolahan tertinggi hanya berada pada tahap pertengahan tahap kehidupan surgawi. Mereka semua menyadari kekuatan tempur Luo Ping yang kuat. Mereka tidak berani bersaing dengan Luo Ping dan hanya bisa memilih untuk pergi. Kalau begitu, kami akan pamit. Ketika waktunya tiba, kami pasti akan datang untuk berpartisipasi dalam upacara pendirian sekte imortal Luo Ping. Setelah semua orang selesai berbicara, mereka segera meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di depan semua orang begitu saja. Kemudian, dia langsung melewati semua orang dan terbang ke depan Luo Ping. Orang-orang yang hendak pergi ini semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat orang yang tiba-tiba muncul. Beberapa pikiran jahat yang muncul di hati mereka segera dihentikan. 672. Senior, aku tidak menyangka kamu akan datang secepat ini. Maaf sudah merepotkanmu kali ini. Luo Ping memandang orang yang tiba-tiba muncul dan berkata dengan hormat. Hei, tidak perlu terlalu sopan di antara kita. Aku hanya tidak menyangka kamu bisa menyerap semua api di gurun ini. Tampaknya kemampuanmu lebih cemerlang daripada milikku, seorang kultifator panggung kendaraan hebat. Karena gurun ini tidak lagi terganggu oleh kobaran api, masuk akal bagimu untuk memilih mendirikan sekte di sini. Selain itu, ada vena spiritual di bawah tanah yang berisi batu spiritual terbaik. Hebat sekali. Saya percaya bahwa mendirikan sekte di tempat seperti itu akan dapat berkembang dengan cepat. Tentu saja, saya akan mendukung Anda dengan segenap kekuatan saya. Jika ada yang berani mengganggu Anda, saya tidak akan setuju. Orang yang datang adalah Fast Sky Star Lord. Ketika Luoping meninggalkan ruang bawah tanah, dia memberitahu Fast Sky Star Lord tentang situasi di sini. Karena dia memiliki perjanjian dengan Fast Sky Star Lord, dia tahu bahwa Fast Sky Star Lord akan membantunya dengan tulus. Benar saja, Fast Sky Star Lord datang dengan sangat cepat dan mengungkapkan sikapnya melalui kata-katanya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu pendirian sekte Luoping di sini. Terima kasih, Senior. Sekarang api di gurun telah hilang, saya yakin berita itu akan segera menyebar ke seluruh domain budidaya. Pada saat itu, akan ada banyak pembangkit tenaga listrik yang bergegas ke sini. Bahkan jika kamu berada di sini, jika pembangkit tenaga listrik Great Vehicle Stage lainnya menjebakmu, pembangkit tenaga listrik yang tersisa akan cukup untuk menempati tempat ini. Jadi, saya masih membutuhkan bantuan Senior untuk membentuk beberapa formasi kuat di area tengah gurun dalam waktu sesingkat mungkin. Selama formasi ini selesai, dengan bantuan Kispiritual Langit dan Bumi di Vena Spiritual, kita pasti dapat memblokir semua penyerang di luar. Luoping mengungkapkan kekhawatirannya. Dia berencana untuk membangun beberapa formasi kuat di area tengah gurun dengan bantuan Fast Sky Star Lord. Mendengar ini, Raja Bintang Langit Luas menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ide mu benar. Namun, sangat sulit bagi formasi biasa untuk menghadapi penggarap diri tahap Dongsu. Selain itu, pasti akan ada banyak penggarap diri tahap Dongsu. Jika ingin menghentikan mereka, diperlukan formasi yang minimal berada pada level ke-8. Namun, jika ingin membentuk formasi level ini, diperlukan alat formasi yang banyak, dan harus bagus. Kualitas. Bahkan aku tidak mempunyai begitu banyak alat aray berkualitas tinggi saat ini. Aku khawatir akan sulit bagiku untuk mengatur aray di atas level 8. Itu sedikit merepotkan. Kata Fast Sky Star Lord dengan agak tidak berdaya. Lagipula, aray level 8 memerlukan total 999 alat aray. Terlebih lagi, kualitas alat aray harus sangat tinggi agar dapat membentuk formasi aray level 8 yang kuat. Saat ini, Fast Sky Star Lord tidak memiliki begitu banyak peralatan aray berkualitas tinggi. Jika dia mengatur susunan di bawah level 8, dia tidak akan mampu menahan pengepungan begitu banyak pembangkit tenaga listrik tahap Dongsu. Senior, jangan khawatir. Saya punya 5 diagram formasi di sini. Anda tidak perlu menggunakan begitu banyak alat formasi. Anda hanya perlu menggunakan lingkungan gurun untuk membuat formasi yang kuat. Lagipula, kelima formasi ini semuanya adalah aray level 9. Aku percaya bahwa hanya beberapa sekte di domain budidaya yang memilikinya. Selama kelima formasi ini disusun, tidak peduli berapa banyak pembangkit tenaga listrik tahap Dongsu yang ada, mereka tidak akan memilikinya. Mampu menerobos. Saat Luoping berbicara, dia mengeluarkan slip diok dan menyerahkannya kepada penguasa bintang langit luas. Setelah menerima jade slip, Fast Sky Star Lord menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Lalu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. 5 aray level 9 ini sangat langka. Kekuatan salah satu dari mereka sama sekali tidak kalah dengan aray pelindung gunung dari sekte kelas 1 saat ini. Jika kelima formasi ini dibentuk pada saat yang sama, mereka akan melampaui istana suci Yuan Yi yang asli dalam hal kuantitas. Bahkan jika mereka tidak sekuat pihak lain, mereka tidak akan jauh lebih lemah. Dengan 5 aray level 9 sebagai aray gunung pelindung, gurun ini tidak dapat ditembus. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat kendaraan hebat ingin menyerang, hal itu tidak akan semudah itu. Bagaimanapun juga, penguasa bintang langit luas adalah pembangkit tenaga listrik kekosongan abadi setengah langkah dan akan naik ke wilayah abadi. Tentu saja, dia sangat berpengetahuan. Dia segera melihat bahwa kelima aray level 9 ini sangat luar biasa. Istana suci Yuan Yi yang asli adalah sekte yang berspesialisasi dalam mengembangkan empat seni. Aray gunung pelindung, sekte suci Hunyuan Zheng Yi, hanyalah kombinasi dari 3 aray level 9. Sekarang, Luoping berencana menggabungkan 5 aray level 9. Sekalipun metode kombinasinya tidak sebaik aray gunung pelindung istana suci Hunyuan Zheng Yi, mereka lebih unggul dalam hal kuantitas. Terlebih lagi, 5 aray level 9 yang diberikan Luoping diatur dengan bantuan medan. Mereka tidak perlu menggunakan terlalu banyak alat formasi, tapi kekuatan mereka lebih baik. Dapat dikatakan bahwa setelah susunan aray gunung pelindung ini dipasang, itu pasti akan mengalahkan aray gunung pelindung dari sekte kelas 1 saat ini di domain budidaya. Tentu saja, sekte tersembunyi seperti Pulau Abadi Bulu tidak termasuk. Lagi pula, belum ada seorang pun yang pernah melihat formasi gunung pelindung di Pulau Abadi Bulu. Tentu saja, tidak ada cara untuk membandingkannya. Dengan kata-kata senior, saya lega. Ayo cepat dan siapkan aray sekarang. Saya perkirakan dalam beberapa jam, akan ada pembangkit tenaga listrik yang datang. Luoping melihat bahwa penguasa bintang langit luas sangat mengagumi 5 aray level 9, jadi dia merasa lega. Oleh karena itu, dia menyarankan agar penguasa bintang langit luas segera menyiapkan aray bersamanya. Menurutnya, begitu para penggarap itu meninggalkan tanah tandus, mereka pasti akan menyebarkan berita tersebut. Pada saat itu, pasukan terdekat pasti akan mengirim ahli ke tanah tandus. Oleh karena itu, mereka harus bergegas dan menyiapkan aray gunung pelindung sesegera mungkin. Dengan cara ini, mereka dapat melindungi tempat ini dari perampokan orang lain. Hasilnya, Luoping dan Vass Sky Star Lord segera mulai menyiapkan formasi pelindung sesuai dengan instruksi pada diagram formasi. Fan Rui, sebaliknya, tetap di tempatnya dan diam-diam memperhatikan mereka berdua. Sejak penguasa bintang langit luas muncul, Fan Rui merasakan tekanan yang kuat. Lagipula, dia belum pernah menghadapi pembangkit tenaga listrik grid VH Le Stage dalam jarak sedekat ini. Ketika penguasa bintang langit luas dan Luoping sedang berbicara, Fan Rui mendengarkan dengan tenang, mengubah gaya sanjungannya sebelumnya. Sekarang Luoping dan penguasa bintang langit luas sedang menyiapkan aray, Fan Rui tidak bisa terlibat. Dia hanya bisa melihat dari samping. Bagaimanapun, dia hanya pandai berburu harta karun. Luoping dan penguasa bintang langit luas mengikuti instruksi pada lima diagram aray. Dengan lokasi vena spiritual sebagai pusatnya, mereka mendirikan aray gunung pelindung dalam jarak lebih dari 2 juta mil. Kelima diagram aray ini dipilih oleh Luoping dari buku aray. Meskipun mereka adalah aray level 9, dalam hal kekuatan dan metode pengaturan aray, mereka lebih unggul daripada aray level 9 dalam 3000 langkah diper. Terlebih lagi, aray level 9 hanyalah formasi aray level terendah dalam buku aray. Itu juga merupakan formasi aray yang hampir tidak dapat dipahami dan diatur oleh Luoping saat ini. Setelah kelima formasi aray ini digabungkan, mereka dapat mengekstraksi dan memadatkan kekuatan bumi secara maksimal. Dengan bantuan kekuatan formasi aray, mereka dapat melepaskannya untuk menyerang dan bertahan. Metode pengaturan formasi aray ini mengandalkan kekuatan lingkungan alam untuk memaksimalkan kekuatan formasi aray. Kombinasi lima aray level 9 bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan sempurna bahkan oleh Grandmaster Formasi Aray. Kecuali seseorang mencapai level Master Aray abadi, seseorang dapat menggabungkan lima aray level 9 dengan sempurna. Meskipun penguasa bintang langit luas tidak tahu mengapa Luoping bisa memiliki diagram aray seperti itu, dia tidak bertanya banyak. Lagi pula, Luoping mengalami terlalu banyak pertemuan yang tidak disengaja. Dengan kerja sama Luoping dan penguasa bintang langit luas, mereka dengan cepat menyelesaikan pengaturan mata aray dari formasi aray yang paling penting. Itu dekat dengan jantung vena spiritual. Memasang aray di lokasi ini dapat memaksimalkan penyerapan energi spiritual langit dan bumi. Alasan mengapa itu tidak dipasang di jantung vena spiritual adalah karena jantung vena spiritual digunakan untuk memasang aray pengumpulan roh. Untuk pewarisan dan pengembangan suatu sekte, formasi gunung pelindung sangat penting. Namun, lingkungan budidaya bahkan lebih penting. Hanya ketika energi spiritual langit dan bumi di sekte tersebut cukup kaya, para murid dapat berkultivasi lebih cepat. Oleh karena itu, pada dasarnya semua sekte memilih untuk memasang mata aray pengumpul roh di jantung vena spiritual. Luo Ping secara alami memilih untuk meninggalkan jantung vena spiritual untuk mengatur aray pengumpulan roh. Adapun lima mata aray dari formasi gunung pelindung, itu sudah cukup untuk menempatkannya di sekitar jantung vena spiritual. Setelah menyiapkan mata aray, Luo Ping dan yang lainnya mengeluarkan sembilan alat aray dan memasangnya lagi dari jarak yang sangat jauh. Setelah mengaturnya, penguasa bintang langit luas mengandalkan kekuatan jiwanya yang sangat besar untuk memandu energi spiritual langit dan bumi di vena spiritual ke dalam mata aray dan sembilan titik aray lainnya. Setelah energi spiritual langit dan bumi bersirkulasi satu kali dan menghubungkan mata aray dan titik aray, lapisan batas pertahanan segera muncul di atas gurun. Isinya kekuatan yang kaya dan melonjak. Di bawah tanah, sejumlah kecil gas kuning terus mengalir dan memasuki sembilan titik aray. Kemudian, ia dilepaskan di atas batas aray, sehingga meningkatkan kekuatan batas aray. Ketika Luo Ping dan penguasa bintang langit luas melihat ini, mereka tersenyum. Oleh karena itu, mereka tidak menunda dan segera mulai menyiapkan formasi aray kedua. Karena jarak antara titik aray dari setiap formasi aray sangat jauh, mereka hanya dapat membiarkan penguasa bintang langit luas menggunakan teleportasi untuk menyiapkan alat aray. Sebelum menyiapkan alat aray, keduanya masih perlu memastikan posisi titik aray dan memastikan tidak ada kesalahan. Oleh karena itu, mereka membutuhkan dua dupa waktu untuk membentuk satu formasi aray. Penyiapan lima formasi aray pada dasarnya adalah proses yang sama. Pada saat mereka selesai menyiapkan formasi aray kelima, mereka telah menghabiskan waktu hampir satu jam. Untunglah penguasa bintang langit luas bisa berteleportasi. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa jam yang dibutuhkan Luo Ping untuk mengaturnya sendiri. Pada saat ini, lima batas aray telah muncul di atas gurun. Mereka tidak saling mengganggu sama sekali. Mereka tidak saling mempengaruhi dan sepenuhnya mandiri. Di atas lima batas aray, sejumlah kecil gas kuning mengalir. Itu adalah kekuatan bumi yang diekstraksi oleh formasi aray. 673. Tidak mudah untuk menggabungkan kelima susunan tersebut. Bagaimanapun, ini adalah lima susunan tingkat sembilan. Jika seseorang ingin menggabungkannya, ia harus menghubungkan lima inti aray satu sama lain. Proses ini perlu dilakukan ketika kelima formasi diaktifkan. Pada saat ini, kekuatan yang kuat akan dilepaskan dari lima mata formasi. Jika seseorang ingin menghubungkan mereka, mereka harus mengandalkan kekuatan yang kuat untuk menekan mereka. Oleh karena itu, proses ini perlu diselesaikan oleh Fast Sky Star Lord untuk memastikan tidak ada kesalahan. Karena mendesaknya waktu, Fast Sky Star Lord tidak menunda dan segera memulai proses menghubungkan inti aray. Fast Sky Star Lord melepaskan kekuatan jiwa yang kuat, yang secara langsung menyelimuti jangkauan ratusan mil di sekitar pusat meridian, mengendalikan kelima inti susunan dalam jangkauan kekuatan jiwanya. Di bawah kendali Fast Sky Star Lord, kekuatan jiwanya menyebar langsung kelima inti susunan, secara paksa menyerang kekuatan yang dilepaskan oleh inti susunan, dan langsung menekannya. Setelah kekuatan inti aray ditekan, lima penghalang aray tiba-tiba menjadi redup dan lemah, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Fast Sky Star Lord tidak peduli dengan situasi penghalang aray. Sebaliknya, dia mengendalikan kekuatan jiwanya searah jarum jam, membuka saluran luar angkasa antara lima inti susunan, dan menghubungkan kekuatan dari lima inti susunan. Setelah lima inti aray terhubung, sebuah kekuatan yang kuat segera meletus dari lima inti aray, secara langsung mengguncang kekuatan jiwa Fast Sky Star Lord. Fast Sky Star Lord terkejut dan langsung mundur dari jarak jauh. Astaga, aku tidak menyangka setelah lima inti aray dihubungkan, mereka bisa melepaskan kekuatan yang begitu kuat. Tampaknya kekuatan dari aray gabungan sungguh luar biasa. Setelah Fast Sky Star Lord terbang keluar dari tanah, dia berkata pada Luoping. Iya, sekarang kelima susunan telah digabungkan, mereka dapat mengekstraksi kekuatan bumi secara maksimal. Jika Anda ingin menghancurkan susunan pelindung ini, Anda harus memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan bumi. Namun, kekuatan bumi tidak ada habisnya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk dilawan? Oleh karena itu, tanah tandus saat ini, seperti yang dikatakan senior, menjadi tidak dapat ditembus. Luoping juga sangat puas dengan kekuatan susunan pelindung. Kata-katanya penuh kegembiraan dan percaya diri. Dengan adanya susunan pelindung gunung ini, bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat daceng muncul, tidak akan mudah untuk menerobosnya. Saat susunan itu beroperasi, ia menyerap lebih banyak kekuatan bumi, yang membuatnya semakin sulit untuk ditembus. Pada saat ini, di tanah tandus, dengan Fenaroh sebagai pusatnya, area sekitar 2 juta mil semuanya dilindungi oleh arai penjaga gunung. Sekarang, meskipun lebih banyak ahli datang, Luoping dapat menangani mereka. Saat mereka berbicara, beberapa seberkas cahaya dengan cepat terbang dari tepi gurun. Tanpa ada niat untuk berhenti, mereka terus terbang menuju posisi Luoping. Namun, saat mereka terbang di tengah jalan, semuanya tiba-tiba berhenti. Setelah beberapa siluet muncul, mereka semua berdiri di kehampaan, tidak bergerak sedikitpun. Pada kurun waktu berikutnya, banyak sosok terbang dari segala penjuru tanah tandus. Namun, semuanya berhenti ketika sudah setengah jalan dan tidak terus bergerak maju. Segera, di sekitar barisan pelindung Luoping, ada sekitar 500 kultifator berkumpul. Yang terkuat telah mencapai tahap akhir dari tahap Dongsu. Pembangkit tenaga listrik di tahap Dongsu menyumbang sekitar 30 persen dari mereka. Orang-orang ini kebetulan membentuk lingkaran besar. Mereka semua melihat kelompok Luoping yang terdiri dari tiga orang di area tengah dari kejauhan. Mereka tidak berani melangkah lebih dekat. Mengapa penguasa bintang langit luas ada di sini? Tampaknya akan sulit untuk memasuki area tengah tanah tandus kali ini. Tampaknya hanya ketika pembangkit tenaga listrik tahap daceng lainnya muncul barulah situasinya berubah. Namun, mengapa pembangkit tenaga listrik tahap daceng ini belum muncul? Banyak orang yang merasa cemas di dalam hatinya karena mereka semua menemukan keberadaan penguasa bintang langit luas, sehingga mereka tidak berani mendekat dengan gegabuh. Karena dari postur penguasa bintang langit luas, terlihat jelas bahwa dia ingin mencegah orang luar mendekati area tengah tanah tandus. Jika mereka mendekat dengan gegabuh, mereka mungkin akan mengganggu penguasa bintang langit luas. Mereka berharap setelah pembangkit tenaga listrik panggung daceng lainnya muncul, mereka dapat menahan penguasa bintang langit luas. Dengan cara ini, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk memasuki area tengah tanah tandus tersebut. Namun, setelah menunggu beberapa saat, mereka masih belum menemukan sosok pembangkit tenaga listrik panggung daceng. Oleh karena itu, semua orang mulai merasa bingung. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik panggung daceng bisa berteleportasi ke sini dalam sekejap mata. Mereka seharusnya tiba lebih awal dari mereka. Satu-satunya penjelasan sekarang adalah bahwa tidak ada satupun pembangkit tenaga listrik panggung daceng yang menerima berita apapun tentang tanah tandus tersebut. Oleh karena itu, 500 kultifator mandiri hanya bisa terus menunggu. Mereka tidak rela kembali seperti ini. Lagi pula, kesempatan seperti itu terlalu langka. Fast Sky, hal yang bagus. Aku tidak menyangka kamu akan datang lebih dulu. Kenapa? Apakah Anda ingin menempati area tengah tanah tandus sendirian dan tidak membiarkan orang lain mendekat? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dalam kehampaan. Kemudian, sesosok tubuh muncul di depan semua orang. Jaraknya masih agak jauh dari susunan pelindung yang dipasang oleh kelompok Luoping. Ketika masyarakat sekitar melihat penampakan orang yang muncul tersebut, mereka menjadi heboh karena penantiannya tidak sia-sia. Saat suara orang itu turun dan penguasa bintang langit luas hendak berbicara, banyak sosok muncul di kehampaan. Dalam sekejap, semua pembangkit tenaga listrik panggung daceng dari ras manusia dan ras iblis telah muncul. Saya benar-benar tidak menyangka kalau api yang ada di tanah tandus selama hampir 10 juta tahun itu akan benar-benar hilang. Sepertinya meski kita tidak punya kesempatan untuk memasuki reruntuhan kuno, kita masih bisa memasuki reruntuhan tersebut. Kuil Dewa Api Transit Star Lord berkata dengan sedikit emosi. Transit Star, tidakkah kamu melihat bahwa Fast Sky sudah menghalangi area tengah dari tanah tandus? Sepertinya dia ingin menghentikan kita masuk. Tuan Bintang Biduk, yang muncul pertama kali, berkata lagi dengan sedikit nada meremehkan. Lagi pula, menurut pendapatnya, mustahil bagi Fast Sky Star Lord untuk menghentikan begitu banyak Hollow Immortal setengah langkah sendirian. Huh, Bintang Biduk, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana langit luas bisa melebih-lebihkan dirinya sendiri. Namun, area tengah dari tanah tandus sepertinya dihalangi oleh suatu kekuatan. Bahkan teleportasiku pun tidak bisa masuk. Nada suara Transit Star Lord terdengar seperti dia sengaja mengejek Fast Sky Star Lord. Lalu, dia merasa sedikit aneh. Jadi broter Transit Star Lord juga menghadapi situasi seperti itu. Saat saya berteleportasi, saya juga menemui halangan. Itu sebabnya saya muncul di posisi ini. Kalau tidak, saya pasti sudah memasuki area tengah tanah tandus. Kata penatua keluarga Ye Ye Tianyu dengan sedikit kebingungan. Kalau begitu, sepertinya kita semua menghadapi situasi seperti itu. Kalau tidak, kita semua tidak akan muncul begitu jauh dari area tengah tanah tandus. Apalagi kita bahkan membentuk lingkaran. Sepertinya area tengah dari tanah tandus diblokir oleh ruang tertutup melingkar. Aku hanya tidak tahu kekuatan macam apa yang telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga dapat memblokir teleportasi kita. Demon Rache Demon Royal Ying Xi mengatakan tebakannya. Dia juga dibuat bingung dengan kekuatan aneh di area tengah tanah tandus. Siapa yang peduli, sekalipun kekuatan itu dapat memblokir teleportasi kita, dapatkah itu memblokir serangan kita? Mengapa kita harus menebak-nebak di sini? Mengapa kita tidak menyerang dan memaksa masuk saja? Tetua klan Huyan Huyan Tu berkata dengan lantang. Setelah dia selesai berbicara, dia berinisiatif untuk bergerak. Dia maju selangkah dan menghilang di tempat. Namun, suara teredam terdengar di depannya. Setelah sosok Huyan Tu muncul di kehampaan, dia mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Di depan Huyan Tu, lapisan tebal batas pertahanan kuning muncul. Kecemerlangan di atas batas itu beredar, dan aura spiritualnya mengancam. Ini adalah arai tingkat sembilan. Tidak, ini sebenarnya arai tingkat sembilan. Kalau tidak, ia tidak akan memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Langit luas, apakah ini ulahmu? Huyan Tu segera mempertanyakan Fascai Star Lord setelah dia memahami formasi susunan kombinasi. Semuanya, kalian datang pada waktu yang tepat. Teman kecil Luo dan aku sudah menunggu lama sekali. Selanjutnya, teman kecil Luo ingin mengumumkan sesuatu. Aku harap semua orang mendengarkan baik-baik. Lalu, pertimbangkan apakah kalian ingin menerobos ke dalam susunan besar ini. Penguasa bintang langit luas, yang belum berbicara sampai sekarang, berkata kepada semua orang saat ini. Setelah semua orang mendengar ini, wajah mereka penuh keraguan. Kemudian, mereka melihat ke arah Luo Ping yang berada di samping penguasa bintang langit luas. Adapun Fan Rui, dia diabaikan. Alasan mengapa mereka datang terlambat adalah karena mereka baru saja kembali dari sekte masing-masing untuk membahas pemilihan personel untuk memasuki reruntuhan kuno. Belakangan, ketika mereka mendapat kabar bahwa ada perubahan di gurun pasir, mereka langsung bergegas ke sana. Mereka tidak menanyakan situasinya secara detail. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa api di gurun telah hilang karena Luo Ping. Sekarang, mereka melihat Luo Ping muncul di sini karena Luo Ping datang bersama penguasa bintang langit luas. Namun, agak aneh jika Luo Ping mengumumkan sesuatu. Senior, saya Luo Ping, pemimpin sekte tantra lima elemen. Hari ini, saya mengumumkan bahwa saya akan mendirikan sekte suci seratus sungai dengan gurun ini sebagai gerbang gunung. Di tengah gurun ini, terdapat susunan pelindung gunung besar, yang disebut formasi perangkap abadi Siti Garba. Susunan ini terdiri dari lima susunan tingkat sembilan. Pengoperasian susunan tersebut bergantung pada kekuatan bumi. Baru saja, Senior Huyan telah memverifikasi kekuatan susunan ini. Senior, Anda sudah mengetahuinya. Saya yakin Anda tidak keberatan saya mendirikan sekte di sini, kan? Luo Ping maju selangkah. Dia berkata kepada selusin pria kuat di grid V. Hichlestech. Apa? Kamu ingin mendirikan sekte suci seratus sungai di sini? Dan Anda sudah menyiapkan barisan perlindungan gunung yang besar. Formasi perangkap abadi Siti Garba. Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Tapi Anda mengatakan bahwa itu terdiri dari lima susunan tingkat sembilan. Bukankah itu konyol? Gurun ini kini telah kehilangan ancaman kebakaran. Sekalipun kami tidak keberatan, dapatkah Anda menjamin bahwa orang-orang itu tidak keberatan? Orang-orang kuat di grid V. Hichlestech mendengar kata-kata Luo Ping dan berbicara satu demi satu. 674. Benar saja, pembangkit tenaga listrik dari berbagai sekte di kejauhan memahami arti dari pembangkit tenaga listrik panggung daceng ini, jadi mereka membuka mulut dan bergema. Huff, tanah tandus ini adalah tanah tanpa pemilik. Jika ingin mendirikan sekte di sini, tentunya harus memiliki kekuatan yang cukup. Kamu baru saja datang satu langkah lebih awal. Kekuatan apa yang kamu miliki untuk menempati tempat ini dan mengumumkan pendirian sekte di sini? Para senior daceng stage ini murah hati, tapi kami tidak sama. Jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan untuk meyakinkan kami, maka kami tidak akan pernah membiarkan Anda menempati tempat ini. Pembangkit tenaga listrik dari berbagai sekte tidak ingin memberikan tanah tandus kepada Luoping. Bagaimanapun, ini adalah lokasi reruntuhan kuil dewa api. Mungkin ada banyak harta karun di sini. Oh, buktikan kekuatanku. Sekarang bahkan senior Huiantu tidak dapat menghancurkan arai pelindung gunung milikku. Bukankah itu cukup untuk membuktikan kekuatanku? Sekarang saya telah membuat arai pelindung gunung di sini, jika ada yang keberatan, lakukan saja. Jika Anda dapat menghancurkan arai perangkap abadi Siti Garba, maka Anda dapat merebut tempat ini. Namun, jika kamu tidak bisa menghancurkannya dan terluka oleh arai pelindung gunung milikku, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Luoping sangat yakin dengan kekuatan arai perangkap abadi Siti Garba, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Dia dengan berani meminta semua orang untuk memecahkan susunannya. Pertama, untuk membuktikan bahwa dia memenuhi syarat untuk mendirikan sekte 100 sungai di sini. Kedua, dia ingin mengambil kesempatan ini agar semua orang melihat kekuatan arai perangkap abadi Siti Garba. Dia ingin memberitahu mereka di dalam hati bahwa mereka tidak akan berani datang ke sini di masa depan. Mendengar kata-kata Luoping, pembangkit tenaga listrik Daceng Stage itu tertarik. Mereka juga ingin melihat kekuatan arai perangkap abadi Siti Garba. Adapun pembangkit tenaga listrik dari berbagai sekte, mereka semua marah. Mereka sangat tidak puas dengan kata-kata arogan Luoping. Meskipun Huyantu dihadang oleh arai pelindung gunung, Huyantu tidak benar-benar bergerak, jadi para pembangkit tenaga listrik dari berbagai sekte tersebut tidak benar-benar merasakan betapa kuatnya arai pelindung gunung itu. Mereka semua adalah pusat kekuatan dari berbagai sekte di sekitar Tanah Tandus. Pada dasarnya ada sekte di setiap daerah. Selain sekte dan keluarga kelas 2, ada banyak pembangkit tenaga listrik sekte kelas 3 dan di bawahnya yang telah kehilangan sekte mereka. Huh, membual tanpa malu-malu. Biarpun formasi pelindungmu kuat, apa menurutmu itu bisa menahan serangan banyak dari kita? Rekan Daois Boluan, Istana Aray Mistik Anda adalah sekte yang mahir dalam dao formasi. Kami semua bersedia mengikuti petunjuk Anda dan bergabung untuk menyerang formasi pelindung ini. Saya yakin rekan Daois Boluan tidak keberatan, kan? Seorang tetua sekte berkata kepada seorang pria parubaya tidak jauh dari sana. Pria parubaya ini adalah Boluan dari Istana Formasi Mistik. Karena Istana Formasi Mistik mahir dalam dao formasi, tetua sekte itu berharap Boluan akan memimpin. Pada saat ini, Boluan sedang mengukur formasi perangkap abadi Siti Garba di kejauhan, mencoba menemukan kekurangan dari formasi ini. Namun setelah lama diamati, tidak ada apa-apa. Pada saat ini, dia mendengar kata-kata orang tua itu. Akibatnya, dia menoleh dan berkata, formasi pelindung ini memang sangat aneh. Saya masih belum bisa melihatnya, jadi bagaimana bisa memimpin semua orang? Jika kita ingin menghancurkan formasi pelindung sekarang, satu-satunya cara adalah kita semua bergabung dan menyerang dengan seluruh kekuatan kita. Kita bisa menggunakan kekuatan yang tak terhentikan untuk menghancurkan formasi. Bahkan jika formasi perangkap abadi Siti Garba ini dibentuk oleh kombinasi lima formasi tingkat sembilan, itu baru saja diatur. Kekuatannya pasti relatif lemah. Pasti tidak akan mampu menahan serangan gabungan kita. Boluan tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu semua orang tentang bagaimana dia tidak bisa melihat melalui formasi pelindung. Kemudian, dia mengingatkan semua orang untuk menyerang bersama-sama dengan seluruh kekuatan mereka. Nada suaranya sangat tegas. Dia percaya bahwa formasi perangkap abadi Siti Garba pasti tidak akan mampu menahan serangan gabungan mereka. Baiklah, kalau begitu ayo kita serang bersama. Aku yakin tidak ada di antara kalian yang keberatan, kan? Tetua dari sekte itu bertanya kepada orang banyak. Tidak ada keberatan. Mari kita mulai. Semua orang setuju. Akibatnya, para ahli dari berbagai sekte di sekitar grid protektif Mountain Array bergerak dan terbang ke arahnya. Setelah mendekati formasi pelindung, mereka mengeluarkan senjata atau melepaskan kekuatan batin sejati mereka untuk menyerang formasi pelindung dari arah yang berbeda. Di bawah sirkulasi cahaya kuning dari formasi perangkap abadi Siti Garba, ia secara langsung melepaskan kekuatan yang sangat kuat. Itu memblokir senjata semua orang dan kekuatan batin sejati. Tidak peduli seberapa kuat mereka memperkuat serangannya, sulit untuk membuat kemajuan apapun. Saat ini, lebih dari 500 ahli benar-benar menyadari kekuatan formasi perangkap abadi Siti Garba. Namun, mereka tidak berniat menyerah. Mereka terus meningkatkan keterampilannya atau menggunakan serangan lainnya. Mereka menemui jalan buntu. Saat mereka menyerang, masih banyak orang dari berbagai sekte berkumpul di kejauhan. Mereka semua adalah ahli dari sekte dan keluarga yang jauh. Setelah orang-orang ini mendekat, mereka melihat banyak ahli grid vehiclestage. Namun, setelah melihat situasi di sekitar formasi pelindung, mereka sepertinya memahami kuncinya. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak ragu-ragu dan langsung bergabung dengan tim untuk memecahkan formasi gunung pelindung. Tidak lama kemudian, jumlah orang yang menyerang formasi gunung pelindung sudah mencapai seribu. Bahkan jika jumlah orangnya berlipat ganda, kekuatan formasi pelindung masih tidak melemah sedikitpun. Dalam menghadapi serangan semua orang, sejumlah besar cahaya kuning terus-menerus muncul di batas pertahanan, meningkatkan kekuatan pertahanan dari batas tersebut. Benar saja, formasi ini memang terus-menerus mengekstraksi kekuatan bumi sebagai energi formasinya. Jika kita ingin mematahkan formasi tersebut, kita harus mampu menekan kecepatan ekstraksi kekuatan bumi dari formasi tersebut. Metode lainnya adalah dengan mematahkan mata formasi secara langsung. Selama kita mematahkan salah satu dari lima mata formasi, kita dapat membuat seluruh formasi menunjukkan kekurangannya. Namun, mata formasi ada di bawah tanah. Sekalipun formasi ini baru saja dipasang, tidak mudah untuk mendekati mata formasi. Kita harus memilih beberapa orang yang mahir dalam teknik pelarian dari bumi. Bo Luan tiba-tiba berkata, Setelah serangan ini, dia memastikan situasi yang dikatakan Luo Ping. Dia memahami bahwa formasi ini sedang mengekstraksi kekuatan bumi sebagai kekuatan formasi. Sekarang mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan kecepatan penyerapan formasi ke bumi, jadi mereka hanya bisa menggunakan metode mematahkan mata formasi. Oke, aku akan melakukannya. Saya juga. Begitu suara Boluan turun, banyak orang berbicara satu demi satu, bersedia turun ke bawah tanah dan menyerang mata formasi. Semuanya, saat kalian turun, ikuti aku. Kita harus mendekati mata formasi secepat mungkin. Setelah Boluan diingatkan, dia segera turun ke bawah tanah. Lebih dari seratus orang mengikutinya tanpa ragu-ragu. Pada awalnya, orang-orang ini tidak merasakan sesuatu yang aneh, namun seiring dengan berkurangnya jarak, lambat laun mereka merasakan bahwa tanah di sekitarnya menjadi lebih kencang. Setelah ini terjadi, kecepatan turunnya mereka berkurang drastis. Semakin dalam mereka masuk, semakin keras pula tanahnya. Bahkan beberapa ahli di tahap Dongsu tidak dapat terus turun. Oh tidak, saya tidak menyangka formasi ini menjadi begitu kuat. Dalam waktu sesingkat itu, formasi ini telah memadatkan seluruh tanah di bawah tanah. Setelah tanah di atas tanah mengeras, seluruh formasi tidak akan bisa ditembus, tanpa cacat apapun. Bahkan sekarang pun, tidak mudah untuk terus turun. Apakah kita benar-benar akan menyaksikan tanah tandus jatuh ke tangan orang lain kali ini? Boluan kehilangan muka di tangan Luoping, jadi dia selalu membenci Luoping. Kali ini, dia secara alami berharap untuk menghancurkan formasi perangkap abadi Siti Garba dan mendapatkan kembali wajahnya. Namun, sekarang tanah di bawah tanah telah mengeras dan tidak bisa dihancurkan, dia tidak punya cara untuk terus turun. Tentu saja, dia sangat tidak mau. Para ahli lainnya merasakan hal yang sama. Namun, meski mereka tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain kembali ke permukaan dan memikirkan cara untuk menerobos formasi. Namun, saat mereka hendak naik, kekuatan yang kuat tiba-tiba dilepaskan dari tanah di sekitarnya. Itu mengikat mereka dengan erat, membuat mereka sulit bergerak sama sekali. Ketika kekuatan ini muncul, tanah di sekitarnya dengan cepat mengeras, menjebak semua orang di dalamnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Boluan, kamu penipu, kami semua akan mati karena kamu. Seseorang mulai mengutuk Boluan. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan sekarang. Begitu mereka terjebak di bawah tanah padat dalam waktu lama, akan sulit untuk lepas dari nasib kematian. Sial, apa menurutmu aku ingin menipumu? Aku juga terjebak di sini. Pasti Luoping yang mengendalikan formasi untuk melancarkan serangan. Sepertinya mustahil bagi kita untuk menghancurkan formasi penjaga gunung ini. Namun, kita terlambat menyadarinya. Aku khawatir kita harus membayarnya dengan nyawa kita. Boluan juga sangat tidak berdaya. Dia tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Sekarang, mereka hanya bisa menunggu kematian di sini. Saya tidak percaya kita tidak bisa pergi dari sini. Setelah mengatakan ini, seorang ahli periode panjang umur dari sebuah sekte langsung melarikan diri dari roh primordialnya, ingin menggunakan tubuh roh primordialnya untuk meninggalkan tanah. Boluan mencibir saat melihat ini. Kemudian, dia melihat roh primordial orang di bawah tanah itu hancur dan berubah menjadi bubuk. Huff, dalam lingkungan seperti itu, kamu masih ingin melarikan diri dari roh primordialmu. Kamu jelas-jelas mendekati kematian. Semuanya, jika kalian memiliki cara tersembunyi sekarang, sebaiknya kalian segera menggunakannya. Jika kita tidak bisa pergi dari sini, cara tersembunyi itu akan kehilangan nilainya sama sekali. Meskipun tanah di sekitarnya menjadi sangat padat, saya yakin jika kita berusaha sekuat tenaga, masih ada peluang untuk memecahkannya. Itu tergantung pada kemampuan setiap orang. Boluan berkata kepada orang banyak. Setelah dia selesai berbicara, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari tubuhnya dan mulai menyerang tanah keras di sekitarnya. Ketika yang lain melihat ini, mereka tidak ragu-ragu menggunakan cara tersembunyi mereka sendiri dan mulai mendobrak kungkungan tanah di sekitarnya. Di lapangan, para ahli dari berbagai sekte yang mengepung batas pertahanan juga diserang dengan ganas pada saat ini. Mereka semua jatuh ke dalam keadaan pertahanan pasif, tanpa kemampuan melawan sedikitpun. 675 Pada saat ini, seluruh penghalang melepaskan cahaya kuning tanah yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa di antaranya seperti tentakel yang mengikat senjata dan serangan semua orang. Bagian lainnya berubah menjadi pedang cahaya dan menyerang orang-orang di sekitarnya. Pedang cahaya mengandung kekuatan bumi yang sangat kaya dan kuat. Bagaimana para kultifator mandiri dapat bertahan? Bahkan para ahli di tahap akhir alam Dongsu pun merasa bingung saat menghadapi pedang cahaya tersebut. Mereka tampak gugup dan tidak berani diganggu sedikitpun. Bukannya mereka tidak ingin mundur, tapi ruang di sekitar penghalang sepertinya telah disegel oleh kekuatan tak terlihat. Tidak mungkin mereka pergi. Dalam keadaan seperti itu, mereka hanya bisa bertahan secara pasif. Melihat serangan penghalang semakin kuat, pertahanan mereka juga sulit untuk ditahan. Banyak orang terluka oleh pedang cahaya tersebut. Di dalam grid protektif Mountain Array, Luoping melihat kekuatan serangan penghalang itu. Senyum percaya diri muncul di wajahnya. Dia secara alami memahami situasi di bawah tanah. Tidak mudah untuk menembus tanah yang padat. Karena para ahli dari Istana Array Mistik dan tiga sekte lainnya telah melarikan diri ke tanah, aku akan fokus pada kalian. Pada saat ini, Luoping tentu saja tidak akan membunuh orang-orang ini untuk menghindari kemarahan publik. Namun, dia masih ingin fokus pada Boluan dan tiga pakar sekte lainnya. Akibatnya, tanah di bawah tanah di sekitar Boluan menjadi semakin padat. Tanah yang mulai melunak akibat pengaruh cahaya di sekitar tubuhnya sekali lagi menyegelnya dengan kuat. Sial, apa yang terjadi? Kenapa menjadi lebih solid? Boluan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras. Di saat yang sama, tanah di sekitar enam orang lainnya menjadi lebih padat. Harapan yang sempat terkobar di hati mereka seketika padam. Mereka hanya bisa menyerah untuk berjuang. Saya akan fokus, menjaga, mereka yang berada di bawah tanah. Saya juga tidak bisa membiarkan mereka yang berada di atas tanah pergi. Di antara orang-orang ini, tampaknya ada beberapa ahli yang akrab dengan sekte tersebut. Setelah menyelesaikan masalah di bawah tanah, Luoping mulai mengarahkan pandangannya ke permukaan. Karena orang-orang ini berasal dari berbagai sekte, sulit baginya untuk menemukan sekte manapun yang dia kenal atau pernah hubungi sebelumnya. Tampaknya fondasinya memang sangat dalam. Agaknya, bahkan Zuoki Ufeili tidak akan mampu menggoyahkannya. Setelah sekte Matahari Agung mengambil alis sekte Yin yang menyedihkan, sekte mereka telah menjadi sekte kelas 2. Kekuatan mereka saat ini jauh lebih kuat daripada sekte Yin yang menyedihkan saat itu. Paviliun malam musim semi telah merugikan banyak murid perempuan. Dapat dikatakan sebagai sekte jahat yang sangat berbahaya. Gunung Racun Langit Biasanya, murid-murid mereka mengandalkan teknik racun mereka yang luar biasa untuk menyakiti banyak orang yang berkultivasi sendiri. Mereka bisa dianggap sebagai sekte jahat. Empat sekte istana formasi mistik secara alami disertakan. Sebelum kita membawa kembali guru, ini mungkin kesempatan terakhir untuk menyiksa mereka. Luoping memandang para ahli yang dikenalnya dari berbagai sekte dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Fan Rui, yang berdiri di samping Luoping, merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Mother of Asteriskar, bagaimana ini bisa terjadi? Teriakan nyaring terdengar dari kehampaan. Sesosok tubuh segera terbungkus oleh sejumlah besar pasir yang dikeluarkan oleh formasi tersebut. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi bola tanah. Setelah itu, lebih banyak lagi orang yang terbungkus pasir. Dalam sekejap, puluhan bola tanah besar muncul di atas formasi. Perubahan seperti itu menyebabkan ekspresi orang lain berubah secara tiba-tiba. Perasaan krisis yang hebat muncul di hati mereka. Namun, setelah orang-orang ini, orang lain tidak mengalami situasi yang sama. Hal ini membuat mereka merasa lega. Saat ini, Masa juga menyadari bahwa mereka yang terjebak bola tanah semuanya adalah ahli dari berbagai sekte. Oleh karena itu, di dalam hati mereka, mereka secara alami berpikir bahwa orang-orang ini pasti telah menyinggung Luoping karena menerima perawatan seperti itu. Untungnya, kami tidak pernah menyinggung orang galak ini sebelumnya. Banyak orang bersuka cita. Meskipun mereka masih harus menghadapi serangan formasi susunan, mereka jauh lebih kuat daripada mereka yang diselimuti oleh bola tanah. Imortal Luoping, kami yakin. Kami dengan tulus yakin dengan kekuatanmu. Tolong tarik serangan formasi. Kami bersedia segera pergi dari sini. Kami tidak ingin melanggar batas gurun. Saya berharap Imortal Luoping akan melepaskan kami. Menghadapi formasi perangkap abadi Siti Garba yang kuat dan sulit dipatahkan, banyak orang menyerah-menyerang dan mulai meneriaki Luoping. Mereka sekarang mengetahui kekuatan formasi penjaga gunung. Mereka tidak ingin terus tinggal di sini. Lagi pula, meski mereka tetap tinggal, tidak ada artinya. Mendengar kata-kata orang-orang ini, Luoping tersenyum dan berkata, karena kalian semua mengakui kekuatan formasi penjaga gunung milikku dan bersedia menyerah berjuang demi gurun pasir, tentu saja aku tidak akan mempersulit kalian. Selain itu, aku harap kamu menepati janjimu. Aku tidak akan mempersulitmu kali ini. Namun, jika ada waktu berikutnya, formasi penjaga gunung ini pasti akan melahap banyak nyawa. Setelah Luoping selesai berbicara, dia langsung menarik serangan formasi. Setelah semua orang bisa mengatur napas, mereka terbang tanpa ragu-ragu. Mereka tidak ingin menunda sedetik pun. Bola tanah tersebut langsung meledak dan melepaskan orang-orang yang terbungkus di dalamnya. Namun, saat ini, orang-orang ini babak belur dan kelelahan. Tubuh mereka berlumuran darah. Setelah orang-orang ini dibebaskan, mereka juga terbang keluar dari formasi penjaga gunung seolah-olah mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Kemudian, mereka berubah menjadi pita dan menembak tanpa menoleh ke belakang. Segera, orang-orang ini meninggalkan jangkauan gurun dan menghilang dari pandangan Luoping dan yang lainnya. Saat ini, lebih dari seratus orang terbang keluar dari tanah. Kecuali buluan dan ahli empat sekte lainnya yang terluka parah dan babak belur, sisanya hanya mengalami beberapa luka ringan. Ketika orang-orang ini muncul di tanah dan melihat bahwa orang-orang yang mengepung penghalang telah menghilang, mereka memahami segalanya dan segera terbang seperti kepulan asap. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari seribu orang yang berniat menghancurkan formasi penjaga gunung menghilang dari gurun, termasuk sekitar 30 persen ahli tahap Dongsu. Pada saat ini, para ahli panggung Mahayana benar-benar memahami kekuatan formasi perangkap Abadi Siti Garba. Meskipun formasi perangkap Abadi Siti Garba hanya menunjukkan kemampuan bertahan dan dua serangan sederhana, itu sudah cukup untuk memblokir dan menekan serangan dari begitu banyak pembudidaya diri. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ini luar biasa. Kenapa, kamu tidak pergi sekarang? Apakah kamu ingin menguji secara pribadi kekuatan formasi perangkap Abadi Siti Garba? Kata penguasa bintang langit luas kepada selusin ahli kekosongan Abadi setengah langkah yang hadir. Ya, kami ingin menguji kekuatan formasi ini. Bahkan jika ini bukan tentang kepemilikan gurun, bagaimana mungkin kami tidak mengalami sendiri formasi langka dan kuat seperti itu? Apakah kita dapat menghancurkan formasi ini atau tidak? Kita masing-masing akan pergi setelah menggunakan kekuatan penuh kita. Kita tidak akan lagi mengganggu pendirian sekte Luoping di sini. Kata penguasa bintang Kiong Hua. Kami juga memiliki niat yang sama. Kata yang lain. Jika itu masalahnya, silakan saja. Saya yakin Anda akan menepati janji Anda. Jika tidak, Anda akan kehilangan muka. Penguasa bintang langit luas mengingatkan mereka lagi. Oleh karena itu, selusin ahli void immortal setengah langkah bergantian menguji kekuatan formasi perangkap Abadi Siti Garba. Yang pertama bertindak adalah transit star Sovereign. Dia berdiri di depan formasi penjaga gunung dan melepaskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar, mengembunkan pedang sepanjang 3 meter di kehampaan. Di bawah kendalinya, pedang sepanjang 3 meter itu ditembakkan dan melepaskan hampir 10.000 sinar pedang ke dalam kehampaan. Saat sinar pedang hendak mengenai formasi, sinar pedang tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi pedang sepanjang 3 meter. Di pedangnya, ada niat pedang yang kuat yang dapat membelah langit, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Saat ruang angkasa runtuh, badai spasial muncul. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar saat pedang sepanjang 30 kaki itu menembus formasi pertahanan, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Lapisan gelombang besar langsung melonjak, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Dengan satu serangan, pedang transit star Sovereign sepanjang 3 meter menghilang ke dalam kehampaan. Pada formasi tersebut, cahaya kuning yang kuat tiba-tiba meledak dan menetralkan serangan pedang sepanjang 3 meter itu. Hal itu tidak terpengaruh sama sekali. Ini, aku tidak menyangka bahwa jurus terakhir seni pedang pembelah langit milik Brotter Transit Star, 10 ribu pedang pembelah langit, tidak akan mampu mematahkan pertahanan formasi. Aku khawatir ini juga akan menyulitkan kita. Namun, meski kita tidak bisa menghancurkannya, ada baiknya kita bisa merasakan kekuatan formasi ini, kata Ye Tianyu emosional. Dia sangat akrab dengan kekuatan Transit Star Sovereign. Mereka mengetahui kekuatan Transit Star Lord dengan sangat baik. Serangan kuatnya sebenarnya gagal mempengaruhi formasi pelindung sama sekali, yang membuat mereka merasa percaya diri. Meskipun mereka tahu akan sulit bagi mereka untuk menghancurkan formasi penjaga gunung, mereka tidak mau melewatkan kesempatan untuk mengalaminya. Oleh karena itu, mereka mengikuti keputusan sebelumnya dan melancarkan serangan lagi. Lebih dari selusin hollow immortal setengah langkah melancarkan serangan terkuat mereka. Namun, pada akhirnya, mereka semua terhalang oleh pancaran sinar kuning yang dilepaskan oleh arai tersebut. Mengekstraksi kekuatan bumi sebagai sumber kekuatannya. Formasi yang dibangun dengan meminjam kekuatan bumi ini memang tidak mudah untuk dipatahkan. Seiring berjalannya waktu, kekuatan bumi yang diekstraksi dan dipadatkan oleh formasi akan meningkat secara bertahap. Saya khawatir bahkan ahli void immortal sejati pun mungkin tidak dapat memecahkannya. Sepertinya Luoping sangat beruntung bisa membentuk formasi seperti itu. Saya rasa sekte 100 sungai akan menjadi sekte terkuat di domain budidaya di masa depan. Sementara Helian Huoqi mengagumi kekuatan formasi, dia juga optimis dengan sekte 100 sungai yang didirikan oleh Luoping. Dia percaya bahwa itu akan menjadi sekte terkuat di domain budidaya di masa depan. Bagaimana? Apakah kalian semua puas sekarang? Jika tidak ada lagi yang ingin kalian katakan, kalian bisa pergi sekarang. Tunggu sampai upacara pendirian sekte 100 sungai. Jika kamu tertarik, silakan datang lagi. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan mengantarmu pergi. Setelah semua dewa kekosongan setengah langkah telah memverifikasi kekuatan formasi penjaga gunung, penguasa bintang langit luas berbicara lagi. Kali ini, dia dengan lugas meminta mereka pergi dan mengundang mereka untuk menghadiri upacara agung sekte 100 sungai ilahi. Selamat tinggal. Dengan demikian, selusin dewa holau setengah langkah pergi satu demi satu, dan tanah tandus mendapatkan kembali ketenangannya. Bahkan sekte dan klan yang berada jauh dan berniat untuk bergegas telah menyerah pada gagasan untuk datang ke sini setelah mendengar tentang apa yang terjadi di sini. 676 Tuan Mudaping, apa yang terjadi? Apakah Anda benar-benar menyerap api dari tanah tandus? Anda bahkan menyiapkan arai pelindung gunung. Apakah Anda berencana mendirikan sekte di sini? Zhongyi bertanya dengan tidak sabar saat melihat Luoping. Tuan Mudaping, kami bertemu banyak ahli dari sekte lain dalam perjalanan ke sini. Dari percakapan mereka, mereka mengatakan bahwa mereka diberi pelajaran oleh arai Tuan Mudaping. Apakah itu benar? Jingfei juga bertanya. Luoping tersenyum dan berkata, Itu benar. Aku memang menyerap api dari tanah tandus. Aku juga membentuk arai pelindung gunung dengan senior Fas Sky Star Lord dan mengalahkan para ahli dari sekte lain yang datang setelah mendengar berita tersebut. Bahkan semua Dewa Hollow setengah langkah tidak bisa menghancurkan arai pelindung gunung. Oleh karena itu, mereka semua telah pergi. Tanah tandus sekarang menjadi milik kita. Mulai sekarang, kami akan menggunakan tanah tandus sebagai gerbang gunung kami dan secara resmi mendirikan sekte Dewa Seratus Sungai. Kami akan mengembangkan sekte Dewa Seratus Sungai menjadi sekte terkuat di domain budidaya. Luoping menjawab keraguan keduanya dan memberitahu semua orang tentang kekuatan arai pelindung gunung. Tujuannya adalah membuat mereka sangat mempercayai arai pelindung gunung. Di bawah keyakinan kuat dan penuh kepercayaan dari semua orang, sekte Ilahi Seratus Sungai akan mampu berkembang pesat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sekte Ilahi Seratus Sungai menjadi sekte terkuat di domain budidaya. Bagus sekali, selamat kepada Tuan Muda Ping karena akhirnya mendirikan sektemu sendiri. Ngomong-ngomong, Saudara Duan, cepat keluarkan pulse heart yang kamu beli. Selama kamu menaruhnya di bawah tanah, itu pasti akan membentuk roh bermutu tinggi vena dalam waktu kurang dari 10 tahun. Changbai yang tak terkalahkan merasa senang dan segera mengingatkan Duan Jinchen. Duan Jinchen mendengar ini dan menganggup gembira. Dia kemudian mengeluarkan pulse heart dan hendak memberikannya kepada Luoping. Luoping. Paman bela diri, tahukah Anda mengapa saya memilih mendirikan sekte di sini? Luoping tidak mengambil pulse heart. Sebaliknya, dia bertanya pada Duan Jinchen. Meskipun Duan Jinchen terkejut dengan pertanyaan Luoping yang tiba-tiba, dia tetap menjawab, apakah karena tempat ini benar-benar memiliki harta dan warisan kuil Dewa Api? Tidak. Aku tidak tahu apakah ada warisan atau harta karun di kuil Dewa Api, tapi ada vena roh yang berisi batu roh kelas atas di bawah tanah. Justru karena pembulu darah roh inilah saya mengambil risiko memasuki pusat gurun dan menyerap api di sana. Kemudian, saya menggunakan pembulu darah roh ini untuk membentuk formasi pelindung. Pembulu darah roh ini lebarnya puluhan ribu kilometer. Bahkan lebih besar daripada pembulu darah roh dari sekte kelas 1 di alam budidaya. Saya khawatir ini tidak jauh lebih buruk daripada pembulu darah roh di Pulau Surgawi Bulu. Dengan vena roh seperti itu, nilai vena roh di tangan Paman bela diri akan jauh lebih sedikit. Namun, vena roh yang telah diubah masih dapat digunakan sebagai vena roh tambahan. Luoping menjelaskan situasi vena roh kepada semua orang, dan sekali lagi, semua orang terkejut. Setelah beberapa saat, semua orang bereaksi dan menjadi sangat bersemangat, terutama Ni Yue. Dia tidak peduli dengan kehadiran orang lain dan langsung mencium Luoping, membuat Luoping cukup malu. Bocah bau, apa maksudmu dengan menggunakannya sebagai spirit vein tambahan? Pada saat genting, Xiao Yan, sebagai seorang master, segera angkat bicara untuk membantu Luoping mengatasi kecanggungan tersebut. Benar saja, ketika semua orang mendengar ini, suasana hati mereka yang tadinya hanya tertawa-tawa berubah, dan mereka semua menjadi penasaran. Saya telah memutuskan untuk membangun banyak sekte tambahan di sekte ilahi seratus sungai dan membangun kembali kekuatan sekte asli Anda. Dengan cara ini, warisan semua orang tidak akan terganggu. Alasan mengapa saya menamai sekte ini, sekte ilahi seratus sungai, adalah karena saya berharap semua sekte dapat bersatu dan menjadi seperti seratus sungai yang mengalir ke laut. Kita dapat mengumpulkan kekuatan kita di satu tempat dan menampilkan kekuatan kita sepenuhnya. Karena sekte dewa seratus sungai adalah sekte utama, maka sekte lainnya harus berada jauh dari venaroh ini. Agar kiroh surga bumi di sekte semua orang tidak menjadi lemah, saya berencana untuk membeli beberapa venaroh bermutu tinggi dan letakkan di sekitar venaroh sebagai venaroh tambahan. Dengan cara ini, kiroh langit dan bumi di setiap sekte akan menjadi sangat padat. Saya khawatir di masa depan, mereka semua bisa menjadi sekte kelas satu. Luo Ping menjelaskan pikirannya secara lengkap kepada semua orang. Kata-katanya membuat Duan Jinchen dan yang lainnya merasa sangat tersentuh. Aku tidak menyangka kamu begitu bijaksana dan penuh perhatian. Kamu sudah memikirkan segalanya untuk kami. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Paman hanya bisa berjanji kepadamu bahwa selama sekte Kongming didirikan kembali, itu pasti akan dipimpin oleh sekte dewa seratus sungai. Kami akan mengikuti petunjukmu dan berada di perahu yang sama dalam suka dan duka. Duan Jinchen berkata kepada Luo Ping dari lubuk hatinya. Awalnya, dia hanya berharap selama Luo Ping mendirikan sekte tersebut, dia bisa menjadi tetua di sekte tersebut dan mewariskan teknik budidaya sekte Kongming yang asli. Sekarang, Luo Ping sebenarnya berencana membangun kembali sekte tersebut untuk mereka di dalam sekte ilahi seratus sungai. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Selain itu, Luo Ping juga bersiap untuk membeli beberapa vena spiritual atas dan menempatkannya di bawah tanah sebagai fondasi sekte tambahan ini. Tidak diragukan lagi, dia terlalu bijaksana. Pada saat ini, Duan Jinchen bersedia membiarkan sekte Kongming menjadi sekte tambahan dari sekte ilahi seratus sungai. Dia tidak merasa bahwa ini akan menjadi aib bagi pendiri sekte tersebut. Kami juga berjanji bahwa selama sekte ini didirikan kembali, sekte itu pasti akan dipimpin oleh sekte dewa seratus sungai. Kami akan mengikuti petunjuk Anda dan berada di perahu yang sama dalam suka dan duka. Zhong Yi, Jingfei, Hua Ruyu, Wu Di Changbai dan yang lainnya berkata serempak setelah Duan Jinchen. Oke, kalau begitu mari kita mulai membangun sekte ini sekarang. Luo Ping senang dan segera mendesak semua orang untuk membangun istana sekte tersebut. Maka, setelah beberapa diskusi, mereka akhirnya memutuskan tata letak bangunan sekte tersebut dan kemudian mulai membangun. Dengan budidaya dan kekuatan setiap orang, membangun istana bukanlah tugas yang sulit. Namun karena areanya sangat luas, maka dibutuhkan waktu yang cukup lama. Selama periode pembangunan istana, Luo Ping telah mengumumkan pendirian sekte tersebut melalui sekte esoterik lima elemen. Dia juga memutuskan untuk mengadakan upacara pendirian sekte tersebut dalam waktu setengah tahun. Masalah ini dengan cepat menyebar ke seluruh domain budidaya dan menjadi topik diskusi di antara sekte dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Banyak ahli yang merasa sulit menerima kemajuan pesat Luo Ping. Meski sulit diterima, mereka harus menghadapi kenyataan. Lagi pula, dalam waktu setengah tahun, Luo Ping akan menjadi master sekte dari sekte baru. Meskipun banyak sekte terkejut dengan pendirian sekte baru oleh Luo Ping, hal itu tidak mempengaruhi apa yang dilakukan sekte tersebut sekarang. Itu untuk memilih personel yang cocok untuk perjalanan keruntuhan kuno sepuluh tahun kemudian. Setiap sekte dan keluarga melakukan proses seleksi yang ketat untuk akhirnya memilih beberapa anggota dengan budidaya mendalam dan kekuatan tempur yang kuat. Namun proses seleksinya tidak bisa serta merta selesai. Sebaliknya, hal itu membutuhkan jangka waktu pertimbangan. Selama periode waktu ini, para ahli dari sekte-sekte ini semuanya dengan serius berkultivasi dalam pengasingan, berusaha untuk mendapatkan tempat. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap sekte dan keluarga yang telah membeli kuota memperhatikan proses seleksi pada periode ini. Selain itu, sekte-sekte di bawah kelas 3 yang telah membeli vena spiritual atau denyut jantung pada lelang bersama juga sibuk mencari gerbang gunung yang cocok dan bersiap untuk membangun kembali sekte tersebut. Tentu saja, mereka tidak terlalu peduli dengan pendirian sekte Luo Ping. Oleh karena itu, meskipun pendirian sekte seratus sungai oleh Luo Ping telah menimbulkan sensasi pada awalnya, namun segera kembali damai. Tidak ada sekte yang ikut campur atau ikut campur. Seluruh domen budidaya akhirnya kembali damai setelah perang antara tiga klan dan memasuki tahap rekonstruksi dan pemulihan secara keseluruhan. Setengah tahun kemudian, tanah tandus yang terbentang sejauh mata memandang kini tertutup oleh sederet istana yang terbentang sejauh lebih dari 1 juta kilometer. Karena grid protektif Mountain Array mencakup area seluas lebih dari 2 juta mil, bangunan bagian dalam hanya menempati setengah dari area tersebut. Di antara istana-istana ini, istana yang paling megah dan mendominasi di tengahnya adalah Aula Segudang Arus, istana utama dari sekte seratus sungai. Ada enam istana yang relatif lebih kecil di sekitar Hall of Myriad Flows. Mereka adalah enam sekte yang berafiliasi yang telah dikonfirmasi untuk sementara. Mereka adalah sekte tantra lima elemen, sekte kongming, sekte tak terkalahkan, sekte penanaman jalan-jalan, sekte cahaya pelangi, dan gunung penjinak binatang. Enam sekte yang berafiliasi hanya menempati sebagian ruang di sekitar Aula Segudang Arus. Ruang yang tersisa dapat digunakan untuk membangun istana lain, tetapi untuk saat ini belum dilaksanakan. Di bawah Aula Segudang Arus dan enam sekte yang berafiliasi dengannya terdapat formasi pengumpul roh. Kecuali formasi pengumpul roh di bawah Aula Aliran Segudang, yang menggunakan jantung vena roh tingkat tertinggi sebagai inti formasi, enam formasi lainnya memiliki inti formasi di atas vena roh tingkat tertinggi. Namun, di antara enam formasi pengumpul roh ini, ada enam pembulu darah roh lainnya. Semuanya adalah pembulu darah roh tingkat tinggi, yang cukup untuk memastikan bahwa enam formasi mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi yang sangat kaya. Dapat dikatakan bahwa meskipun energi spiritual langit dan bumi di enam sekte yang berafiliasi ini tidak sekaya sekte kelas satu, namun jauh lebih kuat daripada sekte kelas dua. Di sekitar dan di atas istana, ada sembilan binatang iblis yang melayang di udara. Masing-masing dari mereka berada pada tahap awal alam Dongsu. Tubuh mereka berukuran sepuluh ribu kaki dan mereka agung dan mendominasi. Di depan gerbang olah segudang arus, ada juga dua binatang iblis yang menjaganya. Kedua binatang iblis ini berukuran ratusan kaki dan memiliki kulit tebal serta dua gading besar yang terlihat sangat tajam. Mereka adalah dua babi hutan bergigi besi yang ditangkap Luoping di hutan iblis segudang binatang di ruang sekte iblis. Saat ini budidaya kedua babi hutan bergigi besi ini sama-sama sudah mencapai tahap transformasi. Karena Luoping telah memurnikan kaki iblis di tubuh mereka, mereka sekarang tidak berbeda dengan binatang iblis. Mereka telah melewati kesengsaraan surgawi transformasi. Namun, pada saat ini, mereka telah berubah ke bentuk aslinya dan berdiri di kedua sisi gerbang olah segudang arus untuk memamerkan fasad mereka. Hari ini adalah hari upacara pendirian sekte 100 sungai. Luoping telah mengatur sembilan binatang iblis, babi besar, dan babi besar untuk berdiri di sekitar istana untuk membuat kagum para ahli dari berbagai sekte yang hadir. 677 Sekte Guru, kita sudah memiliki nama untuk aula ini. Bukankah kita harus memberi nama pada sekte kita juga? Changbai yang tak terkalahkan memandang Luoping dan bertanya. Betul. Sebelumnya, saya sibuk membangun aula dan tidak punya waktu untuk memberi nama pada tanah tandus ini. Tidak mungkin tempat tanpa nama, bukan? Karena daerah ini awalnya merupakan sekte kuil dewa api, namun karena hancurnya kuil dewa api, daerah ini menjadi tanah tandus. Mengapa kita tidak menyebutnya, dataran suci kesunyian ilahi? Saat Luoping berbicara, dia langsung melemparkan batu besar ke kejauhan. Dengan kekuatan jari tirani, dia menulis kata-kata Divine Desolate Secret Line di atasnya. Kemudian, dia menempatkan batu besar itu di atas seluruh aula, dekat puncak penghalang gunung. Karena posisinya yang sangat tinggi, bahkan dari kejauhan pun, empat kata di batu besar itu bisa terlihat. Setelah Luoping meletakkan batu besar itu, semua orang melihat banyak sosok muncul di kejauhan. Jadi, Luoping memimpin Duan Jinchen dan yang lainnya keluar dari miriat flow hall dan tiba di pintu masuk sekte tersebut. Karena dataran suci kesunyian ilahi terletak di wilayah tengah seluruh dunia budidaya, sehingga terhubung dengan delapan wilayah lainnya. Oleh karena itu, sekte-sekte yang datang untuk mengikuti upacara pendirian sekte tersebut tentu saja bermunculan di berbagai daerah. Luoping telah mengatur agar anggota menerima mereka di delapan wilayah sekte. Ada lebih dari delapan puluh orang, dan ada lebih dari sepuluh orang di setiap arah. Di antara orang-orang ini, sebagian kecil dari mereka telah mencapai tahap awal dari alam jiwa yang baru lahir, sementara sisanya berada pada tahap akhir dari alam jiwa yang baru lahir. Mereka adalah kelompok kultifator yang direkrut Luoping di kota Judi. Mereka berada di dekat pembulu darah roh yang menentang surga dari gerbang surga yang mendalam. Setelah sekian lama berkultifasi, budidaya mereka meningkat dengan sangat cepat. Menggunakan sekelompok kultifator seperti itu untuk menerima para ahli dari berbagai sekte sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan dari sekte ilahi seratus sungai. Dan sekarang, Luoping telah melepaskan kelompok penggarap ini dari gerbang surga yang mendalam untuk alasan yang lebih dalam. Dia ingin memberitahu Wudi Changbai dan yang lainnya bahwa dia memiliki artefak yang begitu mendalam. Karena artefak mendalam tingkat tinggi sudah dapat menyimpan seorang kultifator, dia tidak perlu khawatir bahwa semua orang akan berpikir bahwa gerbang surga yang mendalam adalah artefak mendalam tingkat atas. Bahkan jika Changbai yang tak tertandingi dan yang lainnya memiliki tebakan seperti itu di dalam hati mereka, mereka hanya bisa menebak dalam keadaan di mana mereka belum mendapatkan konfirmasi. Kebenaran dan kepalsuan, kebenaran dan kepalsuan, bahkan lebih sulit untuk mereka tebak. Karena Luoping telah menjadi master sekte dari sekte seratus sungai ilahi dan bertanggung jawab atas enam sekte tambahan, dia secara alami harus mempertahankan tingkat restise dan misteri tertentu agar dapat memerintah mereka dengan lebih baik. Luoping dan yang lainnya baru saja tiba di pintu masuk sekte ketika seorang murid datang untuk menerima mereka. Karena sekte suci seratus sungai sangat luas, ada banyak susunan transmisi yang dipasang di dalam sekte tersebut. Para murid yang bertanggung jawab atas resepsi memimpin para ahli dari berbagai sekte ke pintu masuk sekte tersebut. Sekte pertama yang tiba sebenarnya adalah sekte konfusianisme abadi. Haha, master sekte Luo, selamat atas pendirian sekte suci seratus sungai. Kepadatan ki spiritual langit dan bumi di sekte Anda jauh lebih tinggi daripada sekte kami. Selain itu, para murid yang bertugas menerima kalian semua berada di alam jiwa baru lahir-akhir. Ini benar-benar membuka mata saya. Saya tidak menyangka master sekte Luo telah mengembangkan kekuatan sebesar itu. Menurut pendapatku, sekte suci seratus sungai yang didirikan oleh master sekte Luo tidak lebih lemah dari sekte kelas satu. Sekte ini sudah bisa menjadi sekte kelas satu kesembilan di domain budidaya. Master sekte dari sekte konfusianisme abadi, Raja Sejati Kongran, memberi selamat kepada Luo Ping begitu dia melihatnya. Dia memimpin para ahli dari sekte konfusianisme abadi ke dalam sekte suci seratus sungai dan merasakan ki spiritual langit dan bumi yang sangat padat. Itu bahkan lebih padat dari sekte konfusianisme abadi. Selain itu, ketika mereka melihat budidaya para murid yang bertugas menerima mereka, mereka juga terkejut. Mereka langsung mengerti bahwa ini adalah kekuatan yang diam-diam telah dikembangkan Luo Ping sejak lama. Meskipun kekuatan keseluruhan murid-murid ini jauh lebih lemah daripada sekte kelas satu seperti sekte konfusianisme abadi, sekte suci seratus sungai baru saja didirikan, jadi itu sudah sangat bagus. Kongran senior terlalu baik, sekte suci seratus sungai baru saja didirikan dan tidak dapat dibandingkan dengan sekte kelas satu untuk saat ini. Masih perlu waktu untuk berkembang. Namun, ini juga merupakan keinginan lama saya untuk menjadikan sekte suci seratus sungai sebagai sekte kelas satu ke sembilan di domain budidaya. Saya harap tidak butuh waktu lama untuk mewujudkannya. Luo Ping tidak terlalu rendah hati ketika dia secara akurat menilai kekuatan sekte suci seratus sungai saat ini. Sebaliknya, dia mengungkapkan tujuannya tanpa menyembunyikan apapun. Kongran ini juga percaya bahwa dengan kecerdasan dan kecepatan kultifasi master sekte Luo, Anda pasti akan mampu mengembangkan sekte suci seratus sungai dan menjadikannya sekte kelas satu yang sebenarnya. Kata raja sejati Kongran sambil tersenyum. Saya akan menerima kata-kata baik dari senior. Senior, silakan pergi ke olah sungai segudang untuk beristirahat sejenak. Ketika semua ahli dari berbagai sekte telah tiba, kami akan mengadakan upacara pendirian sekte. Luo Ping mengingatkannya. Baiklah, tapi jangan panggil aku senior. Kamu bisa memanggilku sekte Master Kong saja. Kata raja sejati Kongran dengan ramah. Faktanya, raja sejati Kongran telah membuat sumpah iblis hati untuk secara diam-diam memimpin sekte konfusianisme abadi untuk bergantung pada Luo Ping. Namun, selain dia, hanya Luo Ping dan penguasa bintang langit luas yang mengetahui hal ini. Hanya dengan cara inilah nasib sekte konfusianisme abadi dapat diselamatkan. Meskipun raja sejati Kongran memimpin sekte konfusianisme abadi bergantung pada Luo Ping, dia tetap tidak bisa menunjukkannya ke permukaan. Oleh karena itu, keduanya masih berkomunikasi secara normal. Namun, sekarang Luo Ping telah mendirikan sekte yang kuat seperti sekte suci seratus sungai, raja sejati Kongran dapat menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Luo Ping di depan umum tanpa menimbulkan kecurigaan. Bagaimanapun, status Luo Ping saat ini sudah cukup untuk sejajar dengannya, meskipun basis budidayanya sedikit lebih rendah. Namun, dengan kecepatan kultifasi Luo Ping, hanya masalah waktu sebelum Luo Ping menyusulnya dalam hal basis kultifasi. Baiklah, master sekte Kong, ku mohon. Luo Ping juga berkata dengan sangat kooperatif. Kemudian, dia memberi isyarat kepada para murid untuk membawa raja sejati Kongran dan para ahli dari sekte konfusianisme abadi ke dalam istana arus segudang. Setelah sekte konfusianisme abadi, banyak sekte lain datang satu demi satu dan menyapa Luo Ping satu demi satu. Para master sekte dan ahli dari sekte-sekte ini sangat terkejut setelah menyaksikan momentum dari sekte suci seratus sungai. Para ahli dari berbagai sekte ini menjadi sangat sopan kepada Luo Ping setelah terkejut. Mereka semua menyambutnya dengan senyuman di wajah mereka dan kemudian dibawa ke istana segudang arus. Sembilan binatang iblis tahap awal alam Dongsu sebagai binatang spiritual penjaga gunung. Murid terlemah yang diterima juga berada pada tahap akhir alam Yuanying. Master sekte Luo benar-benar murah hati. Itu benar. Master sekte Luo hanyalah legenda dari domain budidaya. Sejak kebangkitannya, dia terus-menerus melakukan beberapa hal yang sensasional dan mengejutkan. Status dan basis kultifasinya juga meningkat pesat. Orang-orang hanya dapat mengaguminya. Wow, ki spiritual langit dan bumi di sini sangat kaya. Bahkan jika Anda tidak menggunakan metode kultifasi Anda, sejumlah besar ki spiritual langit dan bumi akan memasuki tubuh Anda. Jika Anda terus berkultifasi di tempat seperti itu, basis kultifasi Anda pasti akan meningkat pesat. Cakupan tempat ini sangat besar. Ini sebanding dengan lusinan sekte kita. Sekte kita yang baru dibangun kembali terlalu lemah. Suara pujian seperti itu bisa terdengar di mana-mana di sekte suci seratus sungai. Beberapa memuji Luo Ping, sementara yang lain memuji lingkungan budidaya dan semangat sekte suci seratus sungai. Dalam suasana harmonis seperti itu, tentu saja ada beberapa situasi sumbang, dan itulah sekte yang menyimpan dendam terhadap Luo Ping. Banyak dari mereka memasang wajah muram dan tidak mengucapkan sepatah kata pun selama proses berlangsung. Di antaranya adalah sekte matahari bercahaya, pavilion malam musim semi, sekte piler, dan istana aray mistik. Mereka semua telah diurus oleh Luo Ping sebelumnya, jadi mereka tentu saja membencinya. Sekarang setelah mereka melihat kekuatan sekte suci seratus sungai, mereka merasa marah. Namun, mereka hanya bisa mengubur kebencian ini di dalam hati mereka. Bagaimanapun, mereka sekarang berada di wilayah orang lain dan tidak berani bertindak sembarangan. Ketika mereka menghadapi Luo Ping, mereka hanya secara simbolis mengucapkan selamat kepadanya sebelum mengikuti para murid ke istana aliran segudang. Luo Ping tidak mempedulikan hal ini. Dia tidak lagi peduli dengan sekte-sekte ini, jadi dia tentu saja tidak peduli dengan sikap mereka. Kaka, aku tidak mengira kita akan begitu menakjubkan sekarang. Ini jauh lebih menakjubkan dibandingkan saat kita berada di hutan iblis segudang binatang. Di depan istana aliran segudang, Zuer mengambil kesempatan itu untuk berbicara dengan Zuda. Tentu saja, tidakkah kamu melihat bahwa ketika para ahli dari berbagai sekte melihat kita, banyak dari mereka yang menganggup dan tersenyum. Perasaan ini sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka kita, saudara, memiliki nasib baik seperti itu. Aku khawatir hanya ada sedikit orang seperti kita sepanjang sejarah klan babi hutan bergigi besi. Zuda juga menghela nafas dengan emosi. Kaka, karena kita sudah begitu menakjubkan, apakah itu berarti kita tidak perlu menjadi babi lagi? Zuer bertanya dengan gembira. Kaka kedua, tidak peduli betapa menakjubkannya dirimu sekarang atau di masa depan, kamu harus ingat bahwa kita adalah babi hutan bergigi besi. Kita tidak boleh melupakan klan kita sendiri. Ras manusia itu bagus, tapi bagaimanapun juga kita adalah ras iblis. Bahkan jika kita telah berevolusi menjadi ras manusia, darah klan babi hutan bergigi besi masih mengalir di pembuluh darah kita. Kami akan selalu menjadi babi hutan bergigi besi dan berusaha menjadi babi hutan bergigi besi terhebat dalam sejarah klan babi hutan bergigi besi. Apakah kamu ingat itu? Zuda memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi pelajaran lain pada Zuer. Meskipun Zuer sepertinya tidak mengerti, dia tetap mengangguk. Berdiri dengan benar, lebih banyak orang yang datang. Saat ini, Zuda segera mengingatkan mereka. Karena itu, kedua bersaudara itu berhenti berbicara dan berdiri dengan penuh perhatian di kedua sisi pintu istana. Satu jam kemudian, para ahli dari berbagai sekte berkumpul di lapangan pelatihan besar di Istana Aliran Segudang. Luoping memimpin orang-orang dari Sekte Ilahi Seratus Sungai dan muncul di depan berbagai sekte. Selamat datang semuanya di upacara pendirian sekte kami. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Ilahi Seratus Sungai akan secara resmi didirikan di dataran suci hutan belantara ilahi dan menjadi sekte baru di domain budidaya. Di bawah Sekte Ilahi Seratus Sungai, saat ini terdapat enam sekte besar yang berafiliasi. Mereka adalah Sekte Tantra Lima Elemen, Sekte Kongming, Sekte Tak Terkalahkan, Sekte Penanaman Berjalan-Jalan, Gunung Penjinak Binatang, dan Sekte Cahaya Pelangi. Selanjutnya, sekte kami akan terus mengembangkan sekte-sekte yang berafiliasi. Semua sekte yang berafiliasi ini akan didirikan di dataran suci hutan belantara ilahi dan akan berada di kapal yang sama dengan Sekte Ilahi Seratus Sungai. 678 Kata-kata Luoping sekali lagi mengejutkan penonton. Mereka belum pernah melihat tata letak sekte seperti itu. Bahkan sekte tambahan pun didirikan di dalam arai pelindung gunung. Selain itu, Sekte Suci Seratus Sungai sudah memiliki enam sekte tambahan. Kecepatan ini melampaui ekspektasi semua orang. Namun, sesuatu yang lebih tidak terduga masih akan terjadi. Luoping berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Sekte Suci Seratus Sungai baru saja didirikan. Kami perlu merekrut sejumlah besar murid. Selain merekrut murid biasa, kami juga menyambut para ahli dengan tingkat kultivasi yang mendalam untuk bergabung dengan kami dan menjadi tetua sekte tersebut. Terutama para kultivator nakal. Selama kamu bersedia bergabung dengan Sekte Suci Seratus Sungai dan memenuhi syarat untuk memasuki reruntuhan kuno, kamu akan diberi kuota. Siapa yang datang lebih dulu dilayani? Jangan ragu-ragu. Bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan, Sekte Suci Seratus Sungai memiliki sumber daya budidaya yang melimpah. Jelas tidak lebih buruk dari Sekte Kelas Satu manapun. Terserah Anda untuk memanfaatkan peluang ini. Luoping mulai merekrut murid untuk sekte tersebut. Kali ini, upacara akbar Sekte Suci Seratus Sungai tidak hanya diperuntukkan bagi sekte dan keluarga, namun juga bagi para penggarap nakal. Oleh karena itu, kata-kata Luoping terutama ditujukan kepada para penggarap nakal ini. Lagi pula, dia tidak bisa merebut murid dari sekte dan klan lain di siang hari bolong. Pembudidaya nakal adalah pilihan terbaik. Setelah mendengar kata-kata Luoping, banyak pembudidaya nakal yang tergoda. Kebanyakan dari mereka tidak terbiasa bergabung dengan Sekte dan lebih memilih berkultivasi secara bebas. Namun, mereka tidak bisa menahan godaan dari reruntuhan kuno. Ditambah dengan fakta bahwa Sekte Suci Seratus Sungai memiliki kondisi budidaya yang sangat baik, bagaimana mungkin mereka tidak tergoda. Berdasarkan pertimbangan seperti itu, banyak penggarap nakal membuat keputusan dalam waktu sesingkat mungkin dan bersedia bergabung dengan Sekte Suci Seratus Sungai. Master Sekte Luo, saya sudah terbiasa bebas. Jika saya bergabung dengan Sekte Suci Seratus Sungai, bisakah saya tidak berpartisipasi dalam pertemuan para tetua? Tapi kamu bisa yakin, selama Sekte ini dalam masalah, aku, monster tua beralis hijau, tidak akan gegabuh. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindungi martabat dan integritas Sekte tersebut. Karena dia pernah bertemu Luoping sebelumnya, monster beralis hijau adalah orang pertama yang bertanya. Ketika Luoping melihat bahwa itu adalah monster tua beralis hijau, senyuman segera muncul di wajahnya. Dia telah melihat kultivasi dan kekuatan orang ini, dan tahu bahwa cara lawannya sangat brilian. Tentu saja, itu tidak menjadi masalah. Setelah para penggarap nakal bergabung, jika Anda tidak ingin berpartisipasi dalam pertemuan tetua, Anda tidak perlu melakukannya. Mereka yang bersedia berpartisipasi, saya menyambut mereka. Selama semua orang mengambil tindakan tanpa ragu-ragu ketika Sekte Suci Seratus Sungai dalam bahaya, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi semua orang, bukan? Luoping tidak hanya menjawab pertanyaan eksentrik alis hijau, tapi juga menjelaskannya kepada semua penggarap nakal. Dengan cara ini, para penggarap nakal yang awalnya merasa was-was menghilangkan kekhawatiran mereka dan memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Ilahi Seratus Sungai. Baiklah, saya bersedia bergabung dengan Sekte Dewa Seratus Sungai. Monster alis hijau adalah orang pertama yang berbicara. Saya bersedia bergabung juga. Dan saya. Suara-suara terdengar satu demi satu, menyebabkan Sekte dan keluarga tersebut tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Sekte Ilahi Seratus Sungai akan meningkat begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Para kultifator nakal ini pada dasarnya berada di atas tahap roh baru lahir, dan yang terkuat telah mencapai tahap dongsu. Sekarang setelah lebih dari 30 orang bergabung, tidak diragukan lagi itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Baiklah, sambut semuanya untuk bergabung dengan Sekte Dewa Seratus Sungai dan menjadi bagian dari Sekte tersebut. Ketika upacara pendirian Sekte selesai, Anda akan diberi posisi berbeda sesuai dengan kekuatan kultifasi Anda. Selain itu, selama kamu memenuhi kualifikasi untuk memasuki reruntuhan kuno, kamu bisa meminta kuota dariku. Sebelum memasuki reruntuhan kuno, kamu bisa berkultifasi secara mengasingkan diri di Sekte tersebut. Luoping berkata kepada para penggarap nakal yang bersedia bergabung dengan Sekte Ilahi Seratus Sungai. Kalau begitu, inilah waktunya untuk menunjukkan harta karun Sekte dan metode budidaya. Saya yakin itu tidak akan mengecewakan semua orang. Semuanya, tolong lihat, aku yakin banyak di antara kalian yang pernah melihat kapak dewa ini sebelumnya. Ini adalah kapak dewa es berkobar. Pada saat ini, pada dasarnya ia telah memulihkan kekuatannya, dan kekuatannya telah mencapai tingkat dewa abadi. Alat. Pada saatnya nanti, kapak ilahi es berkobar pasti akan menjadi alat abadi yang sesungguhnya. Dengan kapak ini sebagai harta karun Sekte, saya yakin kapak ini akan mampu melindungi martabat Sekte tersebut. Setelah Luoping mengeluarkan kapak ilahi es berkobar, dia memperkenalkannya pada semua orang. Pada saat ini, kapak ilahi es berkobar pada dasarnya telah memulihkan kekuatannya. Roh senjata di dalam kapak dewa juga telah bangkit. Meski belum pulih sepenuhnya, kekuatannya cukup untuk mencapai level alat abadi. Kapak ilahi es berkobar tertahan di kehampaan, melepaskan aura yang sangat kuat. Semua orang bisa merasakan kekuatan yang melampaui alat roh tingkat ke-9. Secara alami, mereka sangat jelas tentang kekuatan kapak dewa. Mengenai metode kultivasi, karena Sekte ilahi 100 sungai didirikan oleh saya, secara alami metode tersebut seharusnya mewarisi metode kultivasi yang saya ciptakan sendiri. Metode kultivasi ini disebut keterampilan misterius fantasi ekstrim. Keterampilan misterius fantasi ekstrim didasarkan pada teknik kondensasi ki. Keterampilan ini melepaskan kekuatan inti sejati melalui meridian dan titik akupuntur di seluruh tubuh. Keterampilan ini dapat digunakan untuk menyerang secara langsung atau membentuk arai bela diri fantasi ekstrim untuk menyerang dan bertahan. Semakin banyak meridian dan titik akupuntur yang terbuka, semakin besar kekuatan skill misterius fantasi ekstrim yang bisa dilepaskan. Semua orang bisa mengalaminya. Saat Luoping berbicara, 365 sinar cahaya dilepaskan dari tubuhnya. Sinar cahaya ini berubah menjadi berbagai macam metode serangan di kehampaan. Sword key, blade key, palm shadow, fish shadow. Mereka muncul satu demi satu. Metode serangan ini semuanya dibentuk oleh kondensasi kekuatan inti sejati, membentuk arai keterampilan bela diri yang menyerang dan bertahan yang tak terhitung jumlahnya. Baik itu menyerang atau bertahan, kekuatannya sangat kuat. Beberapa ahli dari berbagai sekte telah melihat Luoping menggunakan keterampilan misterius fantasi ekstrim sebelumnya. Sekarang setelah mereka melihatnya lagi, mereka menemukan bahwa kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Mereka yang pertama kali melihatnya bahkan lebih terkejut lagi. Bagaimanapun, mereka belum pernah melihat metode budidaya dan metode pertarungan seperti itu. Master sekte Luo sangat berbakat. Dia telah menciptakan metode kultivasinya sendiri. Itu benar-benar membuat saya merasa malu. Keterampilan misterius fantasi ekstrim Master Luo adalah unik. Ia kuat dalam serangan dan pertahanan. Menurut pendapat saya, ini telah mencapai tingkat metode budidaya tingkat ke-9. Saya percaya bahwa metode budidaya ini terus diperkuat dan disempurnakan, kekuatannya akan terus meningkat di masa depan. Ini adalah metode budidaya terbaik untuk sekte Dewa Seratus Sungai. Sage Kong Ran dari sekte Konfusianisme Abadi berkata dengan sangat kooperatif saat ini. Setelah Luoping selesai, dia menyingkirkan Flaming Eyes Divine Axe dan melanjutkan, sekte Master Kong terlalu memuji saya. Selanjutnya, saya mengundang semua orang untuk melihat-lihat sekte tersebut. Senang juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sekte tersebut. Setelah Luoping selesai berbicara, dia menginstruksikan para murid yang bertanggung jawab atas resepsi untuk memimpin para ahli dari berbagai sekte dalam tur ke sekte. Apa yang disebut upacara pendirian sekte sebenarnya adalah untuk membiarkan para ahli dari berbagai sekte melihat penampilan dan kekuatan sekte baru tersebut. Luoping telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan sekte tersebut. Tentu saja, yang tersisa hanyalah membiarkan semua orang melihat penampilan sekte tersebut. Para murid yang bertanggung jawab atas resepsi memimpin kerumunan selama lebih dari dua jam sebelum mengirim para ahli keluar dari sekte tersebut. Adapun para pembudidaya nakal yang bersedia bergabung dengan sekte ilahi seratus sungai, mereka semua tetap tinggal di sekte tersebut. Sebagian dari mereka memenuhi persyaratan untuk memasuki reruntuhan kuno. Setelah mendapatkan kuota, mereka semua mengasingkan diri untuk berkultivasi bersama yang lain. Setelah upacara pendirian sekte, sekte ilahi seratus sungai mengumumkan ke seluruh domain budidaya bahwa mereka sedang merekrut murid. Selain itu, mereka mengambil kuota untuk memasuki reruntuhan kuno sebagai syarat untuk merekrut sejumlah besar pembudidaya nakal dengan budidaya mendalam. Karena kebangkitan Luoping penuh dengan legenda, banyak pemuda di domain budidaya yang sangat mendambakan sekte ilahi seratus sungai. Mereka semua bergegas ke titik perekrutan yang didirikan di berbagai wilayah di sekte ilahi seratus sungai. Selain itu, banyak pembudidaya nakal yang tidak berpartisipasi dalam upacara pendirian sekte tidak dapat menahan godaan kuota untuk memasuki reruntuhan kuno. Setelah memikirkannya, mereka juga bergegas ke dataran suci hutan belantara ilahi dan bersedia bergabung dengan sekte ilahi seratus sungai. Dalam waktu tiga bulan yang singkat, sekte ilahi seratus sungai telah merekrut ribuan murid. Sedangkan untuk kultifator nakal, masih ada lusinan lagi. Perkembangan pesat seperti itu membuka mata banyak sekte dan klan. Mereka sangat terkejut, seolah-olah mereka dapat memprediksi status masa depan dari sekte ilahi seratus sungai. Saat seluruh sekte ilahi seratus sungai berkembang pesat, Luoping telah meninggalkan sekte tersebut dan memasuki Domain Fana. Domain Fana, Provinsi Sin, Kabupaten Singlin. Luoping berdiri di gua tempat dia bertemu Sage King Siu. Setelah menghela nafas dalam hatinya, dia segera menghilang dan memasuki tanah. Lingkungan familiar muncul di pandangan Luoping. Adegan di masa lalu sepertinya terjadi kemarin dan terus muncul di benak Luoping. Dipenuhi dengan kegembiraan, Luoping akhirnya memasuki gua tempat Sage King Siu berkultivasi. Dia melihat Sage King Siu di tengah-tengah kultivasinya. Meskipun ratusan tahun telah berlalu, Luoping menyadari bahwa luka Sage King Siu tidak kunjung membaik. Jiwanya masih sangat lemah. Sepertinya ki-spiritual langit dan bumi di alam Fana terlalu lemah. Itu tidak terlalu membantu kesembuhan guru. Setelah bertahun-tahun, dia hanya pulih sedikit. Sekarang saya memiliki kekuatan yang cukup, saya dapat membawa guru kembali ke Domain Budidaya. Selama dia memasuki Domain Budidaya, cedera guru pasti akan membaik dengan cepat. Luoping merenung dan segera berjalan di depan Sage King Siu. Pada saat ini, Sage King Siu sepertinya merasakan sesuatu. Jiwanya tiba-tiba menghilang dan muncul beberapa meter jauhnya. Sage King Siu memandang ke depan dengan ekspresi hati-hati. Saat melihat kemunculan orang di depannya, ekspresi hati-hatinya langsung tergantikan oleh senyuman. Luoping, kenapa kamu ada di sini? Dengan kecepatan kultifasimu, kamu seharusnya sudah memasuki Domain Budidaya. Kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu sudah bergabung dengan Sekte Kong Ming? Apakah kamu di sini sebagai utusan Sekte tersebut ke dunia fana untuk memilih murid? Saya datang mengunjungi guru karena saya merindukannya. Tidak, kultifasimu, kamu sebenarnya telah mencapai tahap kehidupan surgawi. Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu benar-benar Luoping? Sage King Siu jelas sangat bersemangat. Dia terus-menerus menanyakan serangkaian pertanyaan kepada Luoping, tidak memberi Luoping waktu untuk menjawab. 679. Tuan, tentu saja saya nyata. Mungkinkah Anda tidak familiar dengan penampilan dan aura murid ini? Murid ini telah memasuki Domain Budidaya dan bergabung dengan Sekte Kong Ming. Namun, kali ini, saya di sini bukan sebagai utusan. Saya di sini khusus untuk membawa Anda kembali ke Domain Budidaya. Mengenai kultifasi murid ini, saya memang telah mencapai tahap awal-alam panjang umur surgawi. Selain itu, saya sudah mendirikan Sekte saya sendiri di Domain Budidaya. Sekarang, kita tidak perlu lagi takut pada empat vaksi dari arai mistik istana. Luoping tersenyum tipis dan menjawab. Kamu telah mendirikan Sekte. Kamu tidak bercanda, kan? Apa yang kamu alami selama beberapa ratus tahun terakhir? Cepat ceritakan semuanya padaku. Meskipun King Siu telah berkultifasi selama ribuan tahun dan sangat berpengetahuan, dia masih sangat terkejut dengan kecepatan kultifasi Luoping. Sekarang dia mendengar bahwa Luoping telah mendirikan sebuah Sekte, tentu saja itu lebih sulit dipercaya. Setelah mendengar pertanyaan King Siu, Luoping tidak menunda dan mulai menceritakan semua yang terjadi setelah meninggalkan tempat ini. Dari pengalamannya sebelum memasuki alam kultifasi sejati hingga Sekte ilahi seratus sungai yang baru didirikan, dia membutuhkan beberapa jam untuk menceritakannya kembali. Luoping secara alami menahan beberapa pengalamannya. Dia tidak menceritakan segalanya pada King Siu. Bagaimanapun, beberapa hal dan beberapa harta harus diketahui oleh lebih sedikit orang. Makhluk tercerahkan King Siu mendengarkan dengan penuh perhatian. Selama ini, ekspresinya sangat kaya seolah-olah dia adalah seorang aktor yang mengubah wajahnya. Entah itu pengalaman Luoping sendiri atau rangkaian peristiwa yang terjadi di domain budidaya, semuanya mengejutkan King Siu. Setelah mendengarkan narasi Luoping, dia akhirnya mengerti bagaimana Luoping bisa berkultifasi ke levelnya saat ini dalam waktu sesingkat itu. Selain memperoleh peluang, hal itu juga dibarengi dengan ancaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Justru dalam keadaan seperti itulah Luoping berhasil bertahan hidup setiap saat. Setelah selamat dari bencana besar, Luoping pasti bisa mendapatkan harta dan peluang untuk maju. Jadi, wajar baginya untuk maju dengan lancar. Saya tidak menyangka begitu banyak hal akan terjadi di alam budidaya hanya dalam beberapa ratus tahun. Bahkan perang antara tiga klan dimulai dan berakhir. Kamu bisa bertahan hidup dan kembali ke alam penggarap setelah memasuki ruang sekte iblis. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Yang lebih sulit dipercaya adalah Anda benar-benar mendirikan sekte yang begitu kuat. Saya khawatir sekte itu akan segera menjadi sekte terkuat di dunia budidaya. Sepertinya aku tidak salah menilaimu saat itu. Menganggapmu sebagai muridku seharusnya menjadi hal paling benar dan paling membanggakan yang pernah kulakukan sejauh ini. Setelah beberapa lama, pendeta King Siu akhirnya tenang dan berkata kepada Luoping. Nada bicara pendeta King Siu penuh penghargaan dan kepuasan untuk Luoping. Dia sangat puas dengan keputusan yang dia buat saat itu. Tuan, jika kamu terus memujiku seperti ini, muridmu akan merasa malu. Karena kita tidak perlu takut pada empat sekte dari Istana Aray Mistik, guru tidak perlu bersembunyi di sini lagi. Mari kita kembali ke domain budidaya. Luoping mengubah topik dan mengubah topik sesuai tujuan kunjungannya. Baiklah, aku sudah berada di sini begitu lama sehingga aku sudah bosan. Karena kita tidak perlu takut pada empat sekte dari Istana Aray Mistik, tentu saja aku tidak ingin terus tinggal di sini. Saya telah meninggalkan sekte selama ratusan tahun. Saya sudah lama merindukan kakak senior Huang Su dan yang lainnya. Selain itu, ki spiritual langit dan bumi di sini terlalu sedikit. Memulihkan 10% lukaku. Selama saya kembali ke domain budidaya dan berkultivasi di sekte 100 sungai, saya yakin saya akan dapat pulih sepenuhnya dalam beberapa dekade. Kata pendeta King Siu tanpa menyembunyikan apapun. Mendengar ini, Luoping merasa lega. Dia tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Dia segera melepaskan gelombang Yuan sejati untuk membungkus roh primordial pendeta King Siu dan membawanya keluar dari gua. Setelah meninggalkan gua, Luoping langsung menerobos penghalang domain fana dan memasuki domain budidaya. Luoping langsung muncul di atas dataran suci hutan belantara ilahi dan memasuki sekte 100 sungai. Dia melepaskan Yuan sejati yang membungkus pendeta King Siu dan mengizinkannya muncul di sekte tersebut. Saat pendeta King Siu muncul di sekte 100 sungai, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Dia berdiri diam di tempat dan merasakan ki spiritual langit dan bumi yang kaya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Perasaan ini sungguh luar biasa. Saya belum merasakannya selama ratusan tahun. Selain itu, ki spiritual langit dan bumi di sini beberapa kali lebih kaya daripada sekte esoterik lima elemen. Pendeta King Siu berkata kepada Luoping dengan penuh semangat setelah merasakannya sejenak. Untunglah guru merasa puas. Disitulah letak sekte esoterik lima elemen. Bahkan fena spiritual telah dipindahkan ke sini. Ki spiritual langit dan bumi di sekte ini jauh lebih kaya dari sebelumnya. Saya sudah memberitahu paman bela diri Huangsu dan yang lainnya. Saya yakin mereka akan segera tiba. Mereka akan sangat senang bertemu dengan Anda, guru. Luoping menunjuk ke sebuah istana di kejauhan dan berkata kepada Pendeta King Siu. Pendeta King Siu melihat ke arah yang ditunjuk Luoping dan melihat empat sosok terbang di atasnya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Pendeta King Siu segera menghampiri mereka. Setelah kedua belah pihak bertemu dalam kehampaan, keempat sosok itu segera mengepung Pendeta King Siu dan tertawa penuh semangat. Haha, kakak senior King Siu, kamu akhirnya kembali. Kami lega melihat kamu aman dan sehat. Pendeta Cian adalah orang pertama yang berbicara. Saudara muda King Siu, ketika kamu jatuh dari tebing, kami semua mengira kamu telah mati. Hanya ketika Master Sekte muncul, kami tahu bahwa kamu masih hidup. Saat itu, kami sangat bahagia. Sekarang setelah kamu kembali, kami menjadi lebih bahagia. Mulai sekarang, kami berlima bisa berkultivasi bersama lagi. Sungguh luar biasa. Pendeta Huang Su berkata dengan gembira. Pada saat itu, saya juga berpikir bahwa saya tidak akan pernah bisa melihat kakak senior, kakak muda, dan kakak muda lagi. Saya tidak menyangka bahwa saya akan selamat dari bencana dan bahkan menerima murid yang luar biasa. Tampaknya Surgawi Dao masih sangat baik padaku. Saya juga sangat senang bisa kembali hari ini. Meskipun saya kehilangan tubuh fisik saya, itu sudah merupakan suatu berkah untuk dapat mempertahankan hidup saya. Sekarang, meskipun saya hanya tersisa dengan roh primordial saya, saya puas sebagai selama aku bisa bersama dengan kakak senior dan kakak mudaku. Kata Pendeta King Siu Luoping melihat percakapan antara Pendeta King Siu dan yang lainnya dari jauh dan mengungkapkan senyum bahagia di wajahnya. Dia cukup iri dengan hubungan antara Pendeta King Siu dan yang lainnya. Bagaimanapun, sangat jarang memiliki hubungan yang mendalam di dunia kultivasi. Adegan di depannya telah menginfeksi dirinya. Setelah Pendeta King Siu dan yang lainnya berbicara sebentar, mereka datang ke depan Luoping. Pendeta Huang Su berkata, sekarang kakak senior King Siu telah kembali dan kita memiliki kekuatan yang cukup, bukankah kita harus pergi ke empat sekte di Istana Arai Mistik dan membuat mereka membayar harga tertentu. Namun, Master Sekte mengatakan bahwa kamu bertemu dengan segumpal jiwa pendiri Istana Suci Yuan Yi, penguasa planet Tianxing, di ruang Sekte Iblis dan menjadi muridnya. Jadi, Master Sekte, kamu dan empat sekte Istana Arai Mistik dapat dianggap sebagai sesama murid. Terlebih lagi, kamu dapat dianggap sebagai senior mereka. Bagaimana rencanamu untuk menangani masalah ini? Pendeta Huang Su tidak bisa mengambil keputusan, jadi dia meminta pendapat Luoping. Bagaimanapun, Luoping adalah murid pribadi Yuan Tianxing dan juga murid Istana Suci Yuan Yi. Dalam hal senioritas, dia jauh lebih tinggi daripada para ahli di Istana Arai Mistik. Justru karena hubungan inilah Pendeta Huang Su dan yang lainnya tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah mereka pergi ke empat Sekte Istana Arai Mistik untuk menghukum mereka? Mereka telah melakukan sesuatu yang salah, jadi tentu saja mereka harus menanggung akibatnya. Kalian silakan saja, tidak ada masalah membunuh beberapa ahli mereka, selama kalian tidak menghancurkan mereka. Bagaimanapun, mereka juga merupakan kekuatan yang tersisa dari Istana Suci Yuan Yi. Saya tidak bisa membunuh mereka semua. Jika tidak, ketika saya datang ke domain abadi dan bertemu Guru Tianxing, saya tidak akan bisa menjelaskannya. Luoping berkata tanpa ragu-ragu. Dia tidak keberatan Pendeta Huang Su dan yang lainnya pergi ke empat Sekte Istana Arai Mistik untuk menghukum mereka, selama mereka tidak menghancurkannya. Momong-momong, ada banyak tetua tertinggi dari empat Sekte Istana Arai Mistik. Untuk mencegah mereka saling membantu, kita harus menyerang mereka pada saat yang sama, sehingga masing-masing dari mereka tidak bisa mengurusnya. Diri. Dengan basis dan kekuatan budidaya penguasa lima elemen, mereka paling banyak dapat menangani satu Sekte. Jadi kali ini, Anda dapat memilih tiga binatang iblis besar untuk membantu Anda dan membiarkan mereka menahan tetua tertinggi dari tiga Sekte yang tersisa. Selain itu, jika Anda tidak memiliki cukup tenaga, pilihlah beberapa dari para tetua kultifator nakal. Saya yakin mereka tidak akan menolak. Luoping mengingatkan lagi. Bagaimanapun, kekuatan tantra lima elemen saat ini tidak cukup untuk menekan empat Sekte Istana Arai Mistik. Mereka membutuhkan lebih banyak pembantu untuk menyerang mereka pada saat yang bersamaan. Sekte Guru memang bijaksana. Awalnya kami berencana untuk menyerang mereka satu per satu. Karena Sekte Guru telah menyarankan demikian, kami akan melakukan apa yang Anda katakan dan memilih tiga binatang iblis besar dan beberapa ahli pembudidaya nakal untuk menyerang mereka pada saat yang sama, menyulitkan mereka untuk saling membantu. Pendeta Huangsu menyetujui saran Luoping. Oleh karena itu, setelah pendeta Huangsu dan yang lainnya pergi, mereka langsung memilih Leiguang, Sui Jiao, dan Pantom sebagai pembantu. Mereka juga memilih 24 ahli kultifator nakal, bersama dengan para tetua dan murid tantra lima elemen, dan meninggalkan dataran suci hutan belantara ilahi dengan cara yang megah. Mereka menaiki empat kapal Star Moon dan melaju menuju wilayah selatan. Keempat kapal Star Moon diperas oleh Luoping dari Helian Huoqi. Selain itu, ia juga memeras banyak harta lainnya. Harga pemerasannya adalah memberitahu Helian Huoqi lokasi skolar Hairless. Oleh karena itu, dia sudah menduga bahwa cendikiawan Hairless adalah istri Helian Huoqi, Guang Kuanzi, dan ibu Gongzi Yu. Ketika Helian Huoqi mendengar berita tentang istrinya, dia tentu saja menyetujui pemerasan Luoping tanpa ragu-ragu. Kali ini, Luoping mendapat untung besar. 680. Master Sekte, Sekte Yin yang menyedihkan sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali Sekte Matahari Agung. Cao Yang juga telah mengatur agar salah satu juniornya menjadi Master Sekte. Menurut pemahaman saya selama periode ini, junior Cao Yang memiliki kultivasi dan kekuatan rata-rata. Dia hanya boneka. Yang bertanggung jawab sebenarnya adalah Cao Yang. Saat itu, Cao Yang tidak sepenuhnya menghancurkan Sekte tersebut. Sebaliknya, dia memilih untuk mengendalikan Sekte tersebut karena dia khawatir terlalu banyak ahli Sekte tersebut yang akan mati. Dan binasa bersamanya. Saya rasa beberapa tetua Sekte sekarang berada di bawah kendali Cao Yang. Jika kita ingin mengambil kembali Sekte Yin yang menyedihkan, kita harus menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Di dalam penguasa pengukur surga, Ji Fe Yang berdiri di belakang Luo Ping dan berkata. Kali ini, Luo Ping memimpin Ji Fe Yang dan sekelompok ahli ke Sekte Yin yang menyedihkan untuk membantu Ji Fe Yang mengambil kembali Sekte tersebut. Melihat bahwa mereka akan mencapai wilayah Sekte Yin yang menyedihkan, Ji Fe Yang memberitahu Luo Ping tentang situasi terkini dari Sekte Yin yang menyedihkan. Setelah mendengar itu, Luo Ping menganggup dan berkata, saya juga mengerti. Selain Master Sekte dari Sekte Yin yang menyedihkan yang merupakan Junior Cao Yang, para tetua dan tetua hebat lainnya pada dasarnya semuanya berasal dari Sekte Matahari Agung. Yang paling istimewa adalah kultifator independen yang dikenal sebagai leluhur pemurni darah, Dou Yun Tu. Dia awalnya mengasingkan diri, namun kemudian diundang oleh Cao Yang untuk berurusan dengan Sekte Yin yang menyedihkan. Saya tidak menyangka bahwa setelah Sekte Matahari Agung mengambil kendali atas Sekte Yin yang menyedihkan, Dou Yun Tu akan menjadi tetua agung dari Sekte Yin yang menyedihkan dan menjadi orang terkuat di Sekte tersebut. Kultifasinya telah berada di tahap akhir alam Dong Su selama lebih dari seribu tahun. Dia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di alam yang sama. Dia sangat kuat, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Kata-kata Luo Ping terfokus pada Dou Yun Tu, dia sangat menghormati orang ini. Suamiku, bukankah kamu terlalu melebih-lebihkannya? Dia hanya seorang kultifator mandiri. Bahkan jika dia akan menjalani kesengsaraan, bagaimana dia bisa lebih kuat daripada Raja Sejati Jian Chen? Dengan Raja Sejati Jian Chen di sini, seharusnya tidak sulit untuk menghadapinya. Meskipun Raja Sejati Jian Chen tidak cukup kuat untuk mengalahkan kalian berempat keajaiban dan diangkat sebagai bawahanmu, dia masih menjadi ketua Sekte dari Lembah Pedang Suci. Dia masih mempunyai beberapa trik di lengan bajunya. Jika Raja Sejati Jian Chen bahkan tidak bisa menghadapi seorang kultifator independen, itu akan sangat memalukan. Saya yakin dia pasti akan bertarung sampai mati. Ngiyue berdiri di samping Luo Ping. Meskipun dia memujinya, dia juga secara terbuka mengejek dan meremehkannya. Meskipun Raja Sejati Jian Chen sangat marah, dia tidak mampu melampiaskan amarahnya. Dia hanya bisa menahannya. Sebagai seorang ahli, ia secara alami memiliki martabat seorang ahli. Bahkan jika Ngiyue mengejeknya, dia tidak akan ceroboh dalam menghadapi Dou Yun Tu. Meskipun Dou Yun Tu telah terkenal sejak lama dan mencapai alam Dong Su akhir selama lebih dari seribu tahun, saya tidak menganggapnya serius sama sekali. Huff, leluhur pemurni darah. Hari ini, aku akan mengubahnya menjadi mayat berdarah. Mulai hari ini dan seterusnya, orang ini tidak akan ada lagi di dunia ini. Sementara Raja Sejati Jian Chen mengungkapkan kekuatannya, dia juga menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan amarahnya. Dia memperlakukan Dou Yun Tu sebagai target untuk melampiaskan amarahnya dan berencana membunuhnya tanpa ampun. Sejak dia dibawa oleh Luo Ping, suasana hatinya selalu buruk. Setelah diejek oleh Ngiyue, dia secara alami perlu mencari target untuk melampiaskan amarahnya. Sayangnya, Dou Yun Tu berada di ujung tombaknya. Namun, keduanya belum benar-benar bertarung, jadi sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat untuk saat ini. Kalau begitu, kita serahkan peta Dou Yun kepada Raja Sejati Jian Chen. Sedangkan untuk para tetua agung yang tersisa, kita serahkan mereka pada tetua panggung Dong Su. Tetua Ji dan aku akan menuju ke Sekte Yin yang menyedihkan untuk menyelamatkan leluhur agung yang asli. Sesepuh. Setelah Luo Ping selesai menugaskan tugasnya, penguasa pengukur surga mendekati wilayah Sekte Yin yang menyedihkan, menarik perhatian para murid Sekte Yin yang menyedihkan. Dalam waktu singkat, sejumlah besar ahli telah berkumpul dalam formasi pelindung Sekte Yin yang penuh kasih. Mereka sedang menunggu kelompok Luo Ping mendekat. Kelompok Luo Ping dapat melihat dari jauh bahwa pemimpin Sekte Yin yang menyedihkan adalah ahli tahap kehidupan surgawi. Dia memiliki wajah bulat, telinga lebar, mulut besar, dan hidung mancung. Dia juga sangat gemuk. Di belakangnya berdiri empat orang tua. Salah satunya adalah kultifator independen asli, leluhur pemurnian darah Dou Yun Tu. Tiga lainnya adalah Tetua Agung dari Sekte Matahari Bercahaya. Mereka telah mengawasi Sekte Yin yang menyedihkan. Pemimpinnya adalah Ketua Sekte yang ditempatkan Cao Yang di Sekte Yin yang menyedihkan. Namanya adalah Cao Hui. Meskipun tingkat pengolahannya telah mencapai pertengahan tahap kehidupan surgawi, kekuatannya sangat lemah. Alasan mengapa Cao Yang memilih dia sebagai Ketua Sekte adalah karena dia merasa mudah dikendalikan. Dia tidak terlalu menjadi ancaman bagi kita. Alasan utamanya adalah karena empat Tetua Agung di belakangnya. Setelah mendekat, Ji Fei yang segera memperkenalkan mereka. Pemimpin Sekte Luo, saya bertanya-tanya mengapa Anda membawa begitu banyak ahli ke Sekte kami. Saat ini, Cao Hui dengan lantang bertanya pada kelompok Luo Ping. Kenyataannya, dia sudah memperhatikan Ji Fei yang berdiri di samping Luo Ping. Pertanyaannya hanyalah formalitas. Tentu saja, ini untuk membantu Tetua Sekte kami Ji Fei yang mengambil kembali Sekte Yin yang menyedihkan. Anda telah menjadi Master Sekte begitu lama. Anda harusnya puas. Luo Ping berkata sambil tersenyum jahat. Sekte Yin yang menyedihkan telah berpindah tangan. Seperti kata pepatah, mereka yang mampu dapat menahannya. Saat itu, kekuatan Ji Fei yang tidak cukup, jadi dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Sekarang dia telah menjadi seorang Tetua dari Sekte Dewa Seratus Sungai. Dia harus dengan patuh melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang Tetua. Jika dia masih ingin mengambil kembali Sekte Yin yang menyedihkan, bukankah itu jelas-jelas tidak menghormati Master Sekte Luo dan tidak menempatkan Sekte Ilahi Seratus Sungai di dalam hatinya? Teguran Cao Hui yang berapi-api terhadap Ji Fei yang menyebabkan Luo Ping dan yang lainnya terkejut. Aku benar-benar tidak menyangka kekuatanmu tidak seberapa, tapi kefasihanmu cukup bagus. Kamu sebenarnya mengatakannya dengan sangat masuk akal, mencoba memancing perselisihan internal di antara kita. Namun, sayang sekali Anda meremehkan karakter Master Sekte Luo kami. Apakah menurut Anda dengan kata-kata Anda, Master Sekte Luo akan mencurigai saya? Bahkan jika saya mengambil kembali Sekte Yin yang menyedihkan, saya akan menjadikan Sekte Yin yang menyedihkan sebagai Sekte tambahan dari Sekte Dewa Seratus Sungai. Oleh karena itu, kata-kata tidak hormat Anda dan tidak menaruh Sekte Dewa Seratus Sungai di dalam hatinya tidak ada. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu akan secara otomatis menutup formasi Gunung Pelindung dan menyerah dengan patuh. Mungkin kami akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Jika tidak, kamu akan menghadapi nasib menjadi abu. Ji Fei yang mengetahui rencana Cao Hui dan langsung mencipir. Di dalam arai Gunung Pelindung, wajah Cao Hui akhirnya menjadi gugup setelah mendengar ini. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Du Yun Tu di belakangnya. Meskipun dia adalah Master Sekte dari Sekte Yin yang penuh kasih, dia hanyalah boneka dan tidak memiliki banyak kekuatan. Itu terutama tergantung pada Du Yun Tu dan yang lainnya. Sekte Tuan Luo, seperti yang diharapkan dari sosok legendaris di domain budidaya, seorang jenius. Dia baru saja mendirikan Sekte tersebut belum lama ini dan sudah mulai bergerak. Dia memang orang yang cepat dan tegas. Namun, jika kamu ingin mengambil kembali Sekte Yin yang menyedihkan, itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Biarkan aku melihat seberapa cakapnya Master Sekte Luo. Sebagai orang terkuat di Sekte Yin yang penuh kasih saat ini, Du Yun Tu segera membuka mulutnya untuk berbicara. Leluhur pemurnian darah, kamu juga tidak sederhana. Kamu jelas sudah mengasingkan diri, tetapi kamu telah menjadi penatua agung dari Sekte Yin yang penuh kasih. Tampaknya kamu telah menerima banyak manfaat. Saya hanya tidak tahu apakah kultivasi Anda telah meningkat selama Anda menjadi penatua agung dari Sekte Yin yang penuh kasih. Kebetulan saya memiliki bawahan yang ingin merasakan kekuatan Anda. Saya yakin Anda tidak akan takut, bukan? Luo Ping berkata pada Du Yun Tu tanpa menahan diri. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Jian Chen yang disempurnakan di sampingnya. Hal ini menyebabkan ekspresi Du Yun Tu berubah. Dia menjadi takut dan murung. Setelah beberapa saat, dia berkata, Master Sekte Agung dari Lembah Pedang Suci telah jatuh ke kondisi seperti itu. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan nyata. Anda di sini bukan untuk mati kali ini, bukan? Sebagai seorang kultivator mandiri, Du Yun Tu tidak memiliki kesan yang baik terhadap para ahli di Sekte tersebut. Sekarang Jian Chen yang sempurna jelas-jelas datang untuknya, dia tentu saja harus mempermalukannya. Huff, seorang kultivator mandiri berani berbicara begitu kasar. Hari ini, saya pasti akan mengubahmu menjadi genangan darah. Raja Sejati Jian Chen membalas dengan marah. Tidak ada gunanya berbicara lagi. Mari kita mulai menyerang dan biarkan mereka melihat kekuatan dari Sekte Seratus Sungai kita. Luoping berkata saat ini, mengingatkan orang-orang di belakangnya untuk mulai menyerang. Mendengar perintah Luoping, para ahli dari Sekte Seratus Sungai segera terbang keluar dari penguasa pengukur surga dan menuju formasi pelindung Sekte Yin yang menyedihkan. Di antara orang-orang ini, Jian Chen yang sempurna adalah yang terkuat. Di belakangnya ada tiga tetua kultivator independen tahap Dongsu. Mereka hanya cukup untuk menghadapi empat tetua agung dari Sekte Yin yang menyedihkan. Sisanya adalah tetua kultivator independen tahap panjang umur. Jumlahnya lebih dari tiga puluh. Selain itu, tidak ada ahli lain. Alasan mengapa Luoping dan yang lainnya hanya membawa sejumlah kecil ahli adalah karena pertimbangan. Lagi pula, di Sekte Yin yang menyedihkan, selain beberapa tetua dan tetua agung, murid-murid lainnya pada dasarnya adalah murid asli dari Sekte Yin yang menyedihkan. Qi Fei yang yakin bahwa murid-murid dari Sekte Yin yang menyedihkan tidak akan menolak ketika mereka melihat bahwa dia datang untuk mengambil kembali Sekte tersebut. Oleh karena itu, mereka hanya perlu berurusan dengan eselon atas. Di bawah pimpinan Ji Fei yang, para ahli ini dengan cepat terbang ke formasi pelindung. Mengikuti instruksi Ji Fei yang, mereka mulai menyerang titik lemah formasi pelindung. Serangan gabungan lebih dari 30 ahli di tahap kehidupan surgawi dapat dibayangkan. Di bawah serangan habis-habisan mereka, seluruh formasi pelindung berguncang, dan cahaya formasi pelindung meredup. Ketika semua orang melihat serangan mereka efektif, mereka segera melancarkan serangan putaran kedua. Namun, pada saat ini, cahaya berwarna merah darah terbang keluar dari tubuh Dou Yintu dan menuju ke langit. Itu terbang menuju penghalang. Lampu merah darah langsung berubah menjadi gulungan besar yang panjangnya beberapa ratus kaki. Itu terletak di dalam formasi pelindung, menghalangi serangan Ji Fei yang dan yang lainnya. Gulungan berwarna merah darah itu melepaskan ki darah yang sangat padat dan dengan cepat mengebor ke dalam formasi pelindung, membentuk lapisan pertahanan yang tidak bisa dihancurkan, sehingga meningkatkan pertahanan formasi pelindung. Kali ini, ketika serangan Ji Fei yang dan yang lainnya mendarat di formasi pelindung, mereka tidak mengguncang formasi pelindung. Sebaliknya, mereka didorong kembali oleh kekuatan tolak-menolak.